Intro Kita akan mendengar dari yang pertama Pak Profesor Thomas Penturi Baik terima kasih selamat siang Shalom semua Shalom Pak Dirjen Pak Prof John Pak Daniel Dan Pak Leo Maksud saya Dan semua yang hadir dalam Zoom Zoom Minar Ini istilah yang dipakai oleh Pak Anus Pendeta Anus Memang Judul yang disampaikan ini Tidak lasim Tapi saya kira memang menjadi Penting untuk menjadi bahan diskusi kita Identitas, legalitas Dan Otoritas gereja Di era New normal Kata tanda petik itu Kalau bicara Otoritas Nanti saya kira akan Banyak Pimpak John Termasuk Identitas Saya lebih banyak Akan Bicara soal Legalitas Gereja Dalam perspektif Tentu pemerintah Ini yang Mungkin Akan disampaikan Karena waktu yang terbatas Juga maka Ada beberapa slide Yang ingin saya share Untuk kita sekalian Sebagai bahan Diskusi ke depan Diskusi hari ini dan ke depan Karena saya kira akan Menjadi sangat penting Kita bicara soal Legalitas Dari sebuah Sebuah Komuniti Masyarakat Indonesia yang Tanda petik adalah Kita bicara di aspek Kekristianan di Indonesia Jadi Bapak-Ibu sekalian Yang saya hormati Dan saya kasihi Ini ada pertanyaan Bagi saya Secara pribadi Dan tentu akan Kita diskusikan Dan saya Juga berharap Seminar ini akan Memberi masukan Bagi saya Dan kita semua Ada kita Bicara di sekitar Identitas Yang dimaksud Tentu identitas Kekristianan Yang bisa saja Dalam Banyak simbol Bisa digunakan Kalau secara umum Orang Menunjukkan Bahwa dia Kristianan itu Dengan Bentuk-bentuk Yang Bisa kemudian Dibuat Dalam bentuk Benda Ataupun Apa saja Nah Ada pertanyaan Penting Terkait dengan Identitas Kekristianan Dan Identitas Dalam Kristus Secara Baik Memang Kita sendiri Tentu punya Landasan Saya Beberapa Waktu itu Berdiskusi dengan Pak Prof. John Dan Waktu Waktu lama Sekali Saya baru Bisa Merenung Apa yang Disampaikan Oleh beliau Tapi Tentu saya Tidak Bagikan Di sini Menjadi Bagian Saya Untuk Apa yang Dimaksud Dengan Kekristianan Di Indonesia Ini Saya kira Pertanyaan Soal Identitas Yang berikut Slide berikut Sebetulnya Kalau kita Bicara Dasar Legalitas Itu Kita bicara Dasar Hukum Dari Gereja Sebuah Komunitas Itu Diakui Tentu Diatur Dalam Sebuah Hukum Formal Yang berlaku Dan Kalau Kita Lihat Ada Empat Tapi Saya kira Yang pertama Itu Mengakomodasi Semua Karena Diatur Dalam Undang Undang Dasar Pasal 29 Yang mengatur Tentang Kehidupan Beragama Tapi Yang jauh Lebih penting Adalah Kedudukan Dalam Hukum Formal Walaupun Belum Kemudian Di Diperbaharui Dalam Hukum Formal Indonesia Dalam Tanda petik Indonesia Merdeka Dalam Undang Undang Tapi Dasar Hukum Gereja Itu Diatur Dalam Stadblad 1927 Yaitu Nomor 155 156 157 Dan 532 Tentang Gereja Kita Ini Diatur Pakai Bahasa Belanda Jadi Saya Tidak Bisa Bicara Bahasa Belanda Jadi Sulit Membacanya Tapi Secara Hukum Itu Gereja Kita Diatur Dalam Stadblad 1927 Itu Yang ada Empat Nomor Dari Stadblad Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah India Belanda Dan Tentu Itu Tetap Berlaku Sepanjang Belum Ada Undang Undang Itu Bagian Dari Penjelasan Undang Undang Juga Bahwa Belum Selama Belum Ada Perubahan Terhadap Sebuah Peraturan Perundang Undangan Sebelumnya Maka Ini Tetap Berlaku Dan Ini Menjadi Dasar Posisi Hukum Gereja Di Indonesia Kemudian Juga Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3863 Tentang Penunjuk Penunjukkan Badan Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Di Lingkungan Gereja Dan Ada Yang Keempat Itu Peraturan Menteri Agama Nomor 42 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama Makanya Ada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Yang Fungsinya Juga Bisa Kita Diskusikan Secara Lebih Detail Dan Lebih Baik Kedepan Saya Kira Ini Dasar Hukum Kemudian Yang Berikut Adalah Kedudukan Gereja Sebagai Badan Hukum Menurut Stats Blood 1927 Itu Gereja Ada Sebetulnya Ada Empat Poin Penting Itu Ada Tiga Harusnya Ada Dikasih Blood Yang Mengatur Itu Sehingga Kecenderungan Untuk Gereja Dalam Mungkin Organisasi Sering Juga Bingung Bahkan Mungkin Sulit Menempatkan Dirinya Dalam Kehidupan Kemasyarakatan Dan Itu Yang Kemudian Membuat Beberapa Gereja Dalam Posisi Organisasi Jadi Kita Bicara Organisasi Itu Kemudian Mendaftarkan Lagi Ke Kelembagaan Hukum Lainnya Misalkan Kementerian Hukum Dan HAM Kementerian Dalam Negeri Ini Kaitan Dengan Posisi Legalitas Hukumnya Padahal Sebetulnya Dia sudah Diatur Di Dalam Start 1927 Nomor 155 156 157 Dan 532 Nah Yang Kedua Berdasarkan Pasal 495 Sampai Dengan 409 549 Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama Permasalahan Kerja Menjadi Tugas Pokok Dan Fungsi Direktorat Ini Yang Bisa Saja Kemudian Harus Didefinisikan Secara Lebih Baik Dalam Operasionalnya Tugas Fungsi Itu Atau Tugas Pokok Itu Hanya Menyangkut Apa Saja Karena Kalau Kita Bicara Pada Tataran Gereja Dalam Bentuk Organisasi Ya Mungkin Masih Mungkin Tapi Kalau Kita Bicara Gereja Dalam Fungsi Fungsi Keagamaan Maka Tentu Pemerintah Dalam hari ini Direkturat General Mas Kristen Kemudian Tidak bisa Campur Sampai Kedalamnya Termasuk Nanti Kita Lihat Beberapa Regulasi Yang Kemudian Muncul Dalam Dalam Kondisi Pandemik Ini Yang Ketiga Saya Kira Sat Blat 1927 155 5657 Dan Selanjutnya Itu Merupakan Juga Menetapkan Secara Hukum Positif Itu Kelembagaan Kementerian Agama Direktur Jendal Mas Kristen Dan Kemarin Ada Diskusi Misalkan Dengan PGI Itu Posisinya Seperti Apa Saya Kira Kalau Yang Ini Nanti Kita Diskusikan Secara Hukum Ada Beberapa Teman Yang Hadir Yang Bisa Memberikan Masukan Sehingga Nanti Kalau Kita Hubungkan Dengan Beberapa Peraturan Yang Kemudian Diturunkan Secara Umum Oleh Pemerintah Kementerian Agama Karena Di sana Start Blatt Ini kan Sub Dari Kementerian Agama Yang Adalah Mengatur Tentang Direkturat Jenderal Dimas Kristen Yang Tanggung jawabnya Adalah Menata Kelola Gereja Dalam Organisasi Dan Tutup Masyarakat Secara Umum Segera Berikut Berikut Saya Kira Sat Blatt Ini Harus Kita Pahami Sebagai Dokumen Yang Penting Dalam Tugas Tugas Kita Sehingga Dalam Tugas Sebagai Pemerintah Dalam hal ini Direkturat Jenderal Dimas Kristen Itu Bisa Kemudian Menempatkan Dasar Hukum Ini Sebagai Acuan Kita Secara Bersama Tadi Saya Bilang Ada Beberapa Gereja Dalam Tanda Ketik Bentuk Dalam Struktur Organisasi Melaporkan Dirinya Ke Lembaga Lain Dan Itu Jadi Juga Persoalan Karena Pengakuan Terhadap Kelembagaan Itu Ada Pada Kementerian Agama Direkturat Jenderal Dimas Kristen Makanya Kita Punya Catatan Jumlah Sinode Dan Jumlah Aras Gereja Itu Nah Persoalannya Adalah Gereja Dalam Struktur Yang Ada Di Indonesia Itu Berbeda Sekali Saya Biasa Mencontohkan Kalau Saya Berasal Dari Gereja Presiden Maluku GPM Itu Sinodenya Ada Di Maluku Maluku Utara Dan Dia Adalah Salah Satu Anggota Dari Aras Gereja Persekutuan Gereja Gereja Indonesia Nah Kalau Itu Yang Berbadan Hukum Sebetulnya Dalam Untuk Organisasi Adalah Persekutuan Gereja Gereja Di Indonesia Dan Itu Cukup Begitu Gereja Tidak Perlu Lagi Yang Kalau Yang Kita Maksudkan Organisasinya Adalah Sinodal Dia Sudah Diatur Dalam Statlet Yang Disebutkan Tadi Saya Kira Itu Legalitas Gereja Dan Tadi Ada Pertanyaan Soal Identitas Kalau Otoritas Nanti Silahkan Pak Leo Atau Pak Pak Bicara Nah Bapak Ibu Sekalian Ini Persoalan Yang Terbaru Yang Sementara Kita Hadapi Terkait Dengan Kedijakan Relaksasi Oleh Pemerintah Istilah Ini Kalau Di Kementerian Agama Untuk Relaksasi Rumah Ibadah Yang Kita Maksudkan Gereja Itu Pengertiannya Bisa Sangat Luas Sekali Makanya Di Kementerian Agama Kebijakan Relaksasi Ini Lalu Berubah Menjadi Pengertian Atau Definisi Yang Lebih Simple Adalah Memfungsionalisasi Kembali Atau Melakukan Gereja Harus Melakukan Fungsi Kembali Dalam Tugas-tugas Fungsi Gereja Atau Rumah Ibadah Karena Dalam Konteks Pandemi Itu Ada Kebijakan Untuk Membatasi Bahkan Menutup Gedung Gereja Dalam Aktivitas Peribadahannya Makanya Kebijakan Relaksasi Itu Lalu Di Kita Membuat Definisi Yang Paling Mudah Untuk Kita Mengerti Adalah Gereja Difungsikan Kembali Tentu Mengikuti Protokol-protokol Yang ditapkan oleh Pemerintah Dasarnya Saya kira Jelas Semua Ada Enam Pertama Ajakan Bapak Presiden Untuk Berjamai Dengan COVID Dan itu Ruangnya Terbuka Untuk Semua Aktivitas Yang ada Di Negeri Ini Termasuk Bergerja Beribadah Di Rumah Ibadah Dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru Atau New Normal Yang kedua Sebetulnya Memang Ada Pro-contra Di antara Umat Atau Jemaat Atau Ya Di antara Jemaat Itu Karena Ada yang Memang Mau Beribadah Ada yang Tentu Akan Mau Jika Kondisinya Sudah Normal Benar Dan itu Yang Saya kira Jadi Problem Kenapa Problem Itu Juga Sulit Harus Kita Diskusikan Dan Kita Identifikasi Dengan Baik Yang Ketiga Relaksasi Dan Saya kira Tidak Perlu Saya Bahas Yang Keempat Rumah Ibadah Dalam Hal ini Gereja Itu Diharapkan Memang Menjadi Contoh Walaupun Ada Case Yang Kemarin Kemarin Terjadi Misalkan Di Satu Wilayah Di Latam Sana Kemudian Ternyata Gereja Tempat Ibadah Menjadi Kelas Terbaru Itu Identifikasi Yang Kemudian Diumumkan Nah Yang Latar Belakang Berikut Pemerintah Merespon Dengan Mengeluarkan Panduan Pelaksanaan Ibadah Di Tengah Pandemik Dan Yang Terakhir Itu Retikalisasi Fungsi Rumah Ibadah Gereja Dalam Tetan Baru Ini Harusnya Kita Turunkan Dari Surat Edaran Menteri 15 2020 Yang Baru 2-3 Hari Lalu Dikeluarkan Ini Poinnya Dasar Hukum Surat Edaran Itu Saya Tidak Menjelaskan Lagi Kemudian Ada Poin-poin Penting Yang Menjadi Dasar Jadi Bapak Ibu Sekalian Dasar Hukum Tadi Saya Kira Cukup Kuat Untuk Digunakan Sebagai Usaha Untuk Memberi Ruang Jemaat Untuk Bisa Beribadah Tapi Tentu Mengikuti Protokol Kesehatan Yang Ditapkan Oleh Pemerintah Nah Ada Perdebatan Yang Kemudian Luar Biasa Terkait Dengan Kewenangan Kewenangan Yang Diberikan Kepada Otoritas Yang Punya Kewenangan Itu Pernyataan Pak Menteri Di Media Itu Kemudian Juga Saya Di Respon Oleh BGI Misalkan Terkait Dengan Kok Di Level Gereja Harus Dibuka Dengan Ijin Di Level Camat Atau Kecamatan Saya Kira Ini Kemudian Sebagai Tugas Dirjen Saya Sudah Memberi Masukan Kepada Pemerintah Kepada Pak Menteri Bahwa Berharap Memang Tidak Dalam Surat Ijin Atau Rekomendasi Tapi Surat Keterangan Itu Yang Kemarin Masih Diskusi Bahkan Terakhir Sampai Tadi Pagi Itu Berharap Tidak Ada Lagi Jadi Otoritas Yang Menetapkan Sebuah Wilayah Dia itu Aman Kalau Dia Menetapkan Maka Wilayah Itu Yang Ada Rumah Ibadah Ada Gerejanya Atau Rumah Ibadah Lain Silahkan Beribadah Menurut Protokol Yang ditapkan Pemerintah Itu Yang dimaksud Sehingga Kemudian Tidak Simpang Siur Lagi Soal Kau harus Ijin Karena Memang Problem Di Kita Itu Adalah Problem Posisi Rumah Ibadah Dalam Posisi Legalitasnya Kalau Kalau Kita Kembali Melihat Kalau Ada Kurang Lebih Jumlah Sinode Yang 324 Itu Kemudian Ada Mereka Punya Gereja Gereja Baik Yang Di level Nasional Sampai Di Lokal Itu Gedungnya Harus Punya Ijin Nah Problem Adalah Sebagian Besar Gedung Gedung Yang Digunakan Oleh Gereja Untuk Tempat Beribadah Itu Tidak Mempunyai Ijin Resmi Tentu Tidak Mempunyai Ini Karena Ada Kendala Juga Dalam Pengurusan Ijin Pemohonan Rumah Ibadah Kalau Kita Lihat Peraturan Bersama Bua Menteri Itu Nah Ini Problem Yang Kita Hadapi Makanya Kalau Kemudian Harus Meminta Ijin Pada Otoritas Sebetulnya Ijin Kan Adalah Aman Tapi Dihawatirkan Adalah Waktu Pergi Meminta Ijin Atau Meminta Surat Keterangan Maka Dipertanyakan Lagi Mana Ijin Rumah Ibadahnya Kalau Itu Maka Problemnya Akan Banyak Dan Sudah Saya Sampaikan Kepada Pak Menteri Usulan PGI Waktu Itu Kepada Saya Berharap Tadi Otoritas Bisa Menetapkan Wilayah Aman Dan Wilayah Aman Itu Berlaku Untuk Semua Agama Jadi Tidak Untuk Kristen Saja Saya Kira Itu Ini Yang Dituangkan Dalam Beberapa Poin Poin Yang Penting Untuk Kita Kemudian Ada Kewajiban Kewajiban Yang Harus Dilakukan Oleh Ada Sebetulnya Ada Tiga Dari Surat Edaran Itu Satu Adalah Tanggung Jawab Pengelola Rumah Ibadah Atau Keleja Kemudian Tanggung Jawab Masyarakat Pengguna Atau Jemaat Dan Yang Ketiga Tanggung jawab Pemerintah Dalam Tugas-tugas Mengakomodasi Kepentingan Bisa Beribadah Secara Aman Di Tengah Pandemi COVID-19 Itu Tiga Aja Nah Di Tentu Ini kan Kita Bicara Di Semua Agama Ada Dua Besar Yang Dibagi Situ Adalah Fungsionalis Kembali Rumah Ibadah Menurut Fungsi Ibadah Dan Fungsi Sosial Saya Bilang Kalau di Kristen Semua Lebih pada Fungsi Ibadah Fungsi Sosial Itu Ada pada Fungsi Pendidikan Dan Fungsi Kesehatan Jadi Jadi Di Di Gereja Gereja Kita Ada Lembaga Pendidikan Yang Include Di Dalam Satu Kompleks Gereja Ada Juga Balai Pengobatan Dan Sebagainya Itu Tapi Di Sana Di Teman-teman Kita Di Saudara-saudara Kita Fungsi Sosial Itu Salah Satu Yang Mereka Maksudkan Adalah Akad Nikah Makanya Ada Batasan Yang mungkin Dipaham Harus Dipaham oleh Kita Semua Selama Ini Akad Nikahnya Dilakukan Di KUA Maka Ditarik Masuk Untuk Dilakukan Di Mesjid Maka Dia Harus Memenuhi Protokol Kesehatan Jadi Kalau Mesjid Istikal Yang Muatnya Bisa Ribuan Ya Tetap Untuk Akad Nikah 20% Itu Sebetulnya Proporsi Kalau Pakai Contoh Yang Itu Harusnya Lebih Tapi Dikasih Maksimum 30 30 Orang Itu Maksudnya Untuk Itu Jadi Jangan Sampai Ada Pemikiran Bahwa Kok Cuman 20% Atau 30 Orang Itu Untuk Fungsi Sosialnya Bisa Dibaca Di Poin Bagian E Point Nah Ini Yang Saya Kira Kalau Di Kita Berbeda Kita Tetap Melakukan Fungsi Ibadah Tentu Tadi Belum Diatur Berapa Persen Tapi Karena Saya Sebetulnya Kemarin Mengajukan Karena Kita Punya Punya Ibadah Itu Bisa Menggunakan Shift Atau Bisa Shifting Untuk Hari Minggu Bisa Beberapa Kali Kalau Sedara Kita Maka Maka Itu Harus Bisa Diatur Kalau Satu Meter Itu Kan Cuman Mungkin Empat Puluh Persen Tapi Kalau Satu Meter Setengah Jaraknya Jarak Antar Jemaat Maka Fungsi Yang Bisa Digunakan Oleh Gedung Gereja Itu Bisa Cuma 20 Persen Sampai 25 Persen Nah Ini Saya Kira Yang Terkait Dengan Regulasi Turunan Dari Kebijakan Yang Ditutupkan Pemerintah Nah Ada Kebijakan Turunan Dari Direkturat Jenderal Bimas Christian Saya Kira Tidak Perlu Saya Sampaikan Ada Poin Untuk Surat Edaran Mendahului Dan Nanti Kita Akan Siapkan Juga Surat Edaran Untuk Sebagai Turunan Dari Surat Edaran Menteri Nomor 15 Itu Karena Banyak Sekali Yang Mungkin Harus Diatur Detail Sehingga Kondisi Ini Bisa Maksimal Digunakan Untuk Beribadah Saya Kemarin Bilang Kepasin DGPM Misalkan Sampaikan Kami Tetapkan Bahwa kami Belum Bisa Beribadah Saya Bikin Itu Keenangan Atau Otoritasnya Ada Di Pimpinan Sinodenya Kalau Bilang Belum Ya Gak Apa-apa Gak Ada Masalah Tapi Bahwa Pemerintah Memberi Ruang Untuk Masih Ada Orang Bisa Beribadah Contoh Di Maluku Misalkan Kalau GPM Misalkan Kan ada Pulau-pulau Pak Nus Liur Punya Pulau Kecil Itu Mungkin Gak ada Covid-nya Di situ Masa Harus Ditutup Karena Kebijakan Ini Kan Gak Bisa Harusnya Diberi ruang Untuk Mereka Beribadah Nah Ini Yang Kemudian Aturan Ini Dibuat Supaya Ada Ruang Terbuka Tidak Ada Pikiran Bahwa Aturan Ini Kemudian Nanti Bisa Menjegal Bahkan Baca Di Beberapa Grup Kita Itu Seakan-akan Akan Timbul Lagi Persoalan Baru Terkait Dengan Kondisi 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 Kehidupan Bergereja Kita Rumah Ibadah Kita Yang Nanti Menjadi Kesulitan Padahal Tidak Ini Menjaga Keberlangsungan Hidup Dari Jemaat Kita Supaya Juga Semua Bisa Aman Dalam Kehidupannya Saya Kira Itu Panus Mungkin Terlalu Waktunya Sudah Selesai Atau Memang Belum Tapi Saya Kira Itu Beberapa Pokok Pikiran Yang Terkait Dengan Legalitas Yang Kita Maksudkan Dalam Seminar Kali Ini Identitas Saya Kira Nanti Teman-teman Pak John Dan Otoritas Ada Bukan Pak John Atau Pak Leo Saya Lebih Pada Bicara Legalitas Gereja Dalam Kehidupan Bergereja Di Indonesia Saya Kira Cukup Pak Nus Dari Saya Sekian Shalom Untuk Kita Semua Terima kasih Untuk Pak Dirjen Menjelaskan Beberapa Prinsip Baik Secara Peraturannya Nilainya Tapi Juga Sebagai Penang Jawab Di Departemen Agama Khusus Bimas Kristen Pertesta Sekarang Kita Akan Dengar Dari Profesor John Titalay Tentang Tema Yang Sama Dan Karena Itu Saya Persilahkan Pak John Titalay Untuk Memberikan Pikiran-pikiran Teologis Tentang Keadaan Gereja Di Zaman Atau New Normal Ini Saya Persilahkan Terima Kasih Pak Liur Pak Dirjen Dan Teman-teman Semua Yang Saya Hormati Mungkin Saya Agak Ditolong Oleh Pak Nus Liur Menceritakan Sedikit Latar Belakangnya Sehingga Pembahasan Saya Agak Ini Lain Dikit Dengan Yang Dibuat Oleh Pak Dirjen Oke Slide Yang 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 Pertama Berikut Ya Nah Ini Saya Mulai Dengan Membahas Topik Ini Satu Perus Identitas Saya Memahami Secara Konsepual Adalah Keadaan Diri Yang Butuh Penghargaan Ya Ini Saya Sangat Dipengaruhi Oleh Francis Fukuyama Yang Memang Rasanya Saya Mencari-cari Buku Tentang Identitas Dia Yang Memberikan Agak Agak Mutahir Hari Hari ini Dan Karena Itu Identitas Itu Diri Seseorang Sering Bertentangan Dengan Yang Dari Luar Di Luar Dirinya Jadi Itu Identitas Berikut Nah Sebagai Pengikut Kristus Saya Kira Kita Punya Dua Identitas Satu Identitas Teologis Iman Dua Identitas Politik Kita Tidak Bisa Menghindari Dari Diri Kita Dari Situ Kita Dalam Bahasan Pada Tahun 60-an 70-an Orang Bilang Kita Warga Negara Dwi Warga Negaraan Warga Negara Warga Kerajaan Surga Dan Warga Republik Tapi Kalau Pakai Pintu Masuk Identitas Saya Ingin Merumuskannya Sebagai Itu Saja Ada Identitas Teologi Dan Identitas Politis Pertama Berikut Identitas Identitas Teologi Kita Hanya Satu Saja Kita Adalah Pengikut Yesus Kristus Tidak Ada Satu Gereja Manapun Yang Bisa Mengingkari Hal Itu Itu Satu Problemnya Adalah Ketika Kita Harus Memahami Siapa Yesus Kristus Itu Disitu Kita Punya Interpretasi Sekali Lagi Saya Selalu Mengatakan Interpretasi Yang Sangat Berbeda Berikut Kita Tidak Mempunyai Interpretasi Yang Sama Tentang Yesus Kristus Suara Pak John Bisa Diperbesar Sedikit Apa Itu Keluarannya Pak Bagaimana Itu Keluarannya Dekat Cukup Cukup Jelas Pak Nus Cukup Ya Cukup Jelas Sayangnya Kita Tidak Semua Pengikut Yesus Itu Satu Gerejanya Mengapa Karena Interpretasi Atas Fakta Kristus Itu Berbeda Berikut Paulus Kalau Saya Kutip Paulus Karena Saya Memahami Bahwa Kita Tahu Kristus Itu Yesus Kristus Itu Dari Perjanjian Baru Ya Dan Di Antara 27 Kitab Perjanjian Baru Itu Dalam Pemahaman Saya Paulus Adalah Penulis Dari Kitab-kitab Itu Yang Menulis Surat-suratnya Itu Adalah Surat Yang Tertua Yang Dikumpulkan Dikanonkan 27 Itu Dengan Satu Catatan Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Jakobus Lebih tua Dari Paulus Dia Mengatakan Jakobus Itu Ditulis Sekitar Tahun 30 Tahun Ketika Yesus Dipahami Meninggal Pada Waktu Itu Sedangkan Paulus Menulis Sekitar Kalau Paulus Pergi Tarsus 14 Tahun Dari Tahun 30 Yesus Mati Itu Tahun 44 Sehingga Orang Menduga Paulus Menulis Paling Cepat Di Sekitar Tahun 50-an 40-50 Dan Kemudian Sampai Ke 60 Jadi Kalau Kita Tinggalkan Jakobus Kalau Kita Mau Jakobus Pun Kita Tidak Menemukan Kristologi Di Dalam Jakobus Adanya Etika Moral Dan Tulisan Semacam Itu Orang Pahami Sebagai Mana Tulisan Yang Ada Tentang Keyahudian Pada Umumnya Yesus Kristologi Tentang Yesus Belum Berkembang Sekitar Tahun Ketika Yesus Mati Sehingga Ketika Paulus Menulis Pertama-tama Selain Jakobus Dari 27 Kitab Itu Maka Paulus Tulisan-tulisan Paulus Adalah Tulisan Yang Tertua Yang Bisa Membuat Kita Paling Dekat Kepada Fakta Kristus Itu Nah Saya Ketakan Dalam Tulisan Ini Dan Ini Berdasarkan Buku Yang Saya Lupa Mengutip Ditulis Oleh Overy Hendricks The Politics Of Jesus Yang Makan Paulus Yang Membuat Kita Percaya Yesus Kristus Adalah Juru Selamat Yang Kemudian Tulisan Paulus Itu Diikuti Oleh Interpretasi Yang Dibuat Oleh Penulis Injil Markus Penulis Injil Matius Dan Penulis Injil Lukas Yesus Adalah Juru Selamat Dan Persoalan Saya Dengan Paulus Adalah Paulus Bukan Saksi Mata Yesus Artinya Dia Mungkin Sekali Tidak Belum Waktu Yesus Bekerja Paulus Tidak Pernah Bertemu Yesus Kalau Dia Pernah Bertemu Yesus Dalam Surat-suratnya Pasti Dia Menyebutkan Hal Itu Dan Kita Tahu Bahwa Dalam Surat-suratnya Hanya 1 Korintus 15 Sajalah Paulus Menyebut Yesus Menampakkan Diri Kepadanya Sesudah Kebangkitannya Seperti Anak Yang Lahir Sebelum Waktunya Nah Kalau Paulus Itu adalah Penafsir Pertama Tentang Siapa Yesus Itu Dia Menafsirkan Yesus Adalah Juru Selamat Pertanyaannya Apakah Yesus Memang Waktu Dia Melayani Itu Menyebut Dirinya Juru Selamat Interpretasi Pertama Interpretasi Kedua Yang kita Miliki Tentang Yesus Di dalam Alkitab Perjanjian Baru Dibuat Oleh Yohanes Yohanes Ini Nah Kalau saya Bicara Yohanes Menurut C.K. Barrett Yohanes Yang ditulis Yang menulis Yang ditulis Oleh Yohanes Ada empat Kitab Yohanes Injil Yohanes Satu Dua Tiga Ada lima Satu Dua Tiga Yohanes Dan Wahyu Wahyu Yang menurut C.K. Barrett Ditulis Oleh Yohanes Sedangkan Injil Yohanes Ditulis Oleh Orang Yang pakai Nama Yohanes Yang disebut Sebagai Yohanes Ketiga Kalau Mesal Atau Keempat Sedangkan Satu Dua Yohanes Ditulis Oleh Muridnya Yohanes Yang disebut Sebagai Yohanes Dua Lalu Tiga Yohanes Ditulis Oleh Yohanes Yang lain Lagi Jadi Ada Empat Orang Yang menulis Lima Kitab Itu Nah Celakanya Yohanes Ini Dia Membuat Yesus Menjadi Inkarnasi Apa Ya Kasih Tanda Kurung Allah Jadi Tuhan Jadi Ketika Masuk Di dalam Pemahaman Kita Yesus Adalah Inkarnasi Tuhan Dari Sana Datang Kesini Itu Jasanya Yohanes Yang Membuat Gitu Dan Kalau Kita Lihat Waktu Penulisan Paulus Menulis Sekitar Tahun 40 50 Dan Gereja Pengikut Kristus Baru Sekitar 20 30 Tahun Yesus Adalah Juru Selamat Tahun Yohanes Menulis Sekitar Tahun 100 Artinya 70 Tahun Sesudah Yesus Meninggal Yesus Yang Masa Hidupnya Tidak Mengatakan Dia Juru Selamat Paulus Menyebutnya Dia Juru Selamat 70 Tahun Kemudian Zaman Yohanes Dia Menjadi Tuhan Yang Inkarnasi Nah Pertanyaannya Yesus Memang Juru Selamat Inkarnasi Saya Mau Bilang Itu Interpretasi Yang Dibuat Oleh Paulus Dan Yohanes Dan Kemudian Sesudah Yohanes Membuat Interpretasi Itu Lalu Kita Tahu Tentang Berbagai Interpretasi Yesus Di Zaman Gereja Masa Lalu Dan Itu Yang Kita Sebut Sebagai Bagian Dari Tradisi Kekristianan Jadi Kalau Injil Penyanyian Baru Yang Kita Baca Saja Sudah Ada Interpretasi Yang Macam Macam Saya Tidak Perlu Mempersoalkan Ada Gereja Gereja Yang Macam Macam Karena Interpretasi Tentang Yesus Itu Mengapa? Karena Mereka Makin Jauh Gereja Gereja Ini Dari Yesus Paulus Yang Baru 20-30 Tahun Saja Bisa Interpretasi Beda Dengan Yohanes Yang Menulis Wahyu Disebut Sebagai Sudara Yus Punya Interpretasi Yang Beda Jadi Bisa Dipahami Berikut Akibatnya Celakanya Adalah Kita Tidak Bisa Menerima Satu Kebenaran Dari Gereja Gereja Semua Menganggap Dari Benar Dan Celakanya Negatifnya Saling Menghakimi Satu Merasa Dari Benar Yang Lain Oke Itu Bagian Dari Sejarah Kenyataan Sosiologis Yang Tidak Bisa Kita Ingkari Jadi Karena Itu Saya Tadi Mengatakan Kita Punya Satu Identitas Saja Kita Pengikut Kristus Harusnya Kita Disitu Saja Kristus Yang Semacam Apa Tidak Usah Dihomongkan Itu Identitas Kita Mengapa Saya Mengatakan Itu Pengerti Identitas Dasar Karena Nanti Kita Sampai Kepada Otoritas Gereja Pasca Pada Era New Normal Berikut Identitas Politis Kukuyama Menekankan Tumbuh Dari Perbedaan Antara Diri Sendiri Dengan Norma Dan Ketentuan Luar Diri Yang Tidak Kadang-kadang Menghargai Diri Sendiri Itu Sehingga Identitas Diri Menguat Lalu Muncul Sebagai Reaksi Dia Memberi Contoh Banyak Kebangkitan Kebangkitan Pada Pasca Perang Dunia Kedua Yang Membuat Orang Lalu Buat Negara Dan Ingin Tidak Nyaman Lagi Dalam Kehidupan Satu Negara Karena Merasa Identitasnya Tidak Dihormati Lalu Muncul Macam Macam Jadi Secara Politis Ada Identitas itu Kita Sebagai Gereja Juga Tidak Dapat Melepaskan Diri Dari Identitas Politis Nah Berikut Jadi Sekalipun Kita Sebagai Pengikut Kristus Punya Identitas Teologi Tetapi Kita Juga Adalah Warga Negara Indonesia Dan Kita Orang Indonesia Beragama Kristen Kristen Protestant Kristen Katolik Kristen Pentecostal Dan Kristen Macam-macam Tetapi Kita Satu Di Dalam Kristus Nah Karena Kita Juga Punya Identitas Politik Sedangkan Identitas Teologis Dan Identitas Politik Kita Sebagai Indonesia Maka Mau Tidak Kita Bicara Sebagai Indonesia Dan Bagi Saya Indonesia Itu Adalah Warga Negara Indonesia Itu Kita Punya Identitas Dua Yaitu Identitas Etnik Dan Identitas Nasional Ketika Saya Bicara Etnik Mungkin Akan Dekat Ke Apa Yang Fukuyama Mengatakan Itu Sebagai Orang Ambon Orang Meluku Saya Dengan Teman-teman Orang Meluku Punya Jati Diri Yang Inherent Yang Intern Yang Mungkin Akan Merasa Terancam Bila Ada Etnis Lain Datang Itu Yang Membuat Identitas Diri Itu Kuat Fukuyama Mengaitkan Identitas Itu Dengan Dignity Harga Diri Yang Kuat Sehingga Kadang-kadang Bisa Pisah Dari Situ Kita Punya Identitas Etnik Dan Juga Identitas Nasional Saya Orang Ambon Tetapi Juga Saya Orang Indonesia Indonesia Saya Lahir Sebagai Orang Ambon Sebelum 1945 Sudah Ada Orang Ambon Tahun 1945 Kita Bikin On top Of Identitas Ambon Itu Kita Bikin Identitas Baru Nasional Yang Namanya Indonesia Jadi Kita Hidup Dengan Dua Identitas Berikut Berikut Nah Etnik Adalah Jati diri Sendiri Dan Identitas Jati diri Dengan Nomor Dari Luar Jati diri Sendiri Saya Mengambil Contoh Aja Ada Dalam Beberapa Gereja Etnik Seperti GPM Dan GKJ Maaf Saya Di Salah Tiga GKJ Intinya Dan Di Maluku Mengajar GPM Itu Jati diri Kita Tapi Kalau Dilihat Dari Identitas Indonesia Kita Baru Jadi Diri Etnik Saja Belum Ada Jadi Diri Luar Yang Nasional Sedangkan Jati Diri Luar Yang Belum Ada Nasional Ada Yang Menyebut GKI Gereja Kristen Indonesia Itu Gereja Identitas Nasional Saya Masih Belum Bisa Mengatakan Itu Karena Teologi Yang Membuat Dia Menjadi Gereja Nasional Saya Belum Lihat Dalam Teologi GKI Kalau GPN Kita Tahu Kita Bergumul Dengan Identitas Meluku GKJ Kita Tahu Kita Bergumul Dengan Identitas Jawa Dari Sisi Itu Gereja Dengan Identitas Nasional Itu Belum Ada Nah Ini Yang Kalian Semua Tahu Mengapa Saya Memperjuangkan Gereja Kristen Yang Esa Di Indonesia Itu Harus Diadakan Supaya Kita Hidup Di Dalam Dua Identitas Itu Secara Realistik Di Indonesia Berikut Gereja-gereja Yang Lain Yang Tidak Didasarkan Pada Konsep Identitas Fukuyama Ini Yang Tidak Ada Di Indonesia Saya Mau Bilang Itu Adalah Gereja-gereja Yang Berdasarkan Keberadaan Keberadaannya Didasarkan Pada Denominasi Ya Di Kalangan Katolik Sudah Jelas Itu Gereja Katolik Katolik Itu Tidak Berhubungan Dengan Indonesia Atau Ambon Dan Sebagainya BPM Berhubungan Dengan Ambon Katolik Universal Am Dan Juga Gereja-Gereja Yang Lain Maaf Kalau Saya Menyebut Gereja-Gereja Yang Bersifat Apa Ini Denominasional Pentecostal Dan Sebagainya Jadi Mereka Mesti Berada Pada Tetaran Teologi Saja Tidak Mengakar Secara Politis Sosial Nah Identitas Politik Itu Karena Kita Punya Identitas Politik Sebagai Gereja Walaupun Kita Belum Mewujudkan Di Dalam Struktur Bergereja Kita Organisasi Bergereja Menyebabkan Gereja-Gereja Harus Bicara Tentang Pokok Kedua Dari Seminar Hari Ini Yaitu Legalitas Berikut Kita Beralih Ke Legalitas Pak Dirjen Sudah Bicara Banyak Saya Hanya Mau Bilang Bahwa Konsekuensinya Legalitas Ini Juga Ada Kedua Kan Indonesia Itu Ada Dua Identitas Yaitu Legalitas Gerejawi Dan Legalitas Politik Legalitas Teologi Dalam Wujud Gereja Adalah Semua Ketentuan Gerejawi Yang Mengatur Kehidupan Seluruh Warga Gereja Dalam Satu Sistem Ketentuan Dan Aturan Kita Punya Tata Gereja Mengatur Kehidupan Bergereja Berikut Tetapi Tetapi Kita Juga Punya Legalitas Politik Adalah Semua Norma Dan Ketentuan Dari Luar Diri Yang Berasal Dari Negara Yang Berlaku Atas Gereja Juga Itu Yang Tadi Dijelaskan Panjang Lebar Oleh Adiljen Dan Karena Kita Adalah Juga Warga Negara Nah Gereja Dengan Identitas Dijeluk Itu Harus Mendapatkan Dasar Hukum Dari Negara Jadi Bisa Tidak Karena Kalau Dia Tidak Mempunyai Dasar Hukum Legalitas Negara Dia Bisa Dianggap Sebagai Suatu Kenyataan Yang Nantinya Kalau Kita Tidak Hati Hati Dia Bisa Menimbulkan Persoalan Kepada Kehidupan Bernegara Misalnya Saja Tutup Mata Terhadap Realitas Politik Kita Adalah Gereja Kristus Dan Gereja Kristus Adalah 12345 Dan Ketika 12345 Berbeda Dengan Cita-cita Bernegara Disitu Kita Punya Masalah Dengan Negara Dan Itu Persoalan Agama Agama Yang Saya Sebut Agama Agama Dunia Yang Hadir Di Indonesia Dengan Gegasan Agamawinya Yang Dapat Saja Bertentangan Dengan Cita-cita Bernegara Mengenai Hal ini Kita sudah Cukup tahu Persoalan Bangsa Ini Ada Di Pada Tetaran Itu Karena Gereja Menggunakan Lendasan Teologisnya Ini Berasal Dari Tuhan Karena Itu Tuhan Di Atas Segala Galanya Negara Harus Tunduk Kepada Tuhan Disitu Persoalan Jadi Kita Karena Itu Menurut Heman Saya Karena Kita Warga Negara Indonesia Beragama Kristen Identitas Teologis Itu Tapi Kita Juga Harus Punya Identitas Politik Itu Berikut Negara Dan Karena Indonesia Negara Modern Yang Konstitusional Berdasarkan Hukum Maka Tidak Bisa Tidak Negara Tidak Mengatur Segala Sesuatunya Secara Hukum Bahkan Bumi Dan Segala Hasilnya Juga Diatur Oleh Negara Kok Jadi Itu Tidak Lepas Dari Urusan Negara Disitu Mungkin Ada Masalah Tapi Itu Kenyataannya Apalagi Manusia Warga Negara Jadi Karena Indonesia Sejak Lahir Negara Konstitusional Yang Berdasarkan Hukum Dapat Dipahami Menurut Hemat Saya Kalau Ada Kebijakan Negara Yang Berhubungan Dengan Legalitas Ini Bagi Gereja Yang Sudah Dijabarkan Oleh Pak Dirjen Berikut Nah Itu Legalitasnya Tadi Tadi Saya Katakan Ada Legalitas Politik Dari Negara Ada Legalitas Teologis Dari Dalam Gereja Sendiri Yang Punya Tata Gereja Dan Hukum Gerejanya Nah Ketika Kita Ada Pada Era New Normal Akibat Pandemi Ini Kita Berhadapan Dengan Beberapa Kenyataan Yang Pada Batas Rentu Juga Mengganggu Otoritas Dari Gereja Artinya Apa Kewenangan Yang Ada Dalam Gereja Untuk Menerapkan Tata Gerejanya Hukum Hukum Gerejanya Atas Warganya Itu Ada Masalah Sesudah Pandemi Kini Lalu Dia Menemukan Masalah Apa Bagi Saya Saya Sudah Katakan Masalah Masalah Otoritas Gereja Karena Pandemi Kini Dalam Hubungan Ini Otoritas Gereja Di Era New Normal Antara Identitas Teologis Dan Indent Politis Menurut saya Dampak Yang Paling Besar Ada Di Identitas Teologis Otoritas Gereja Yang Paling Terkena Dampak Dari Keadaan Ini Masalahnya Dimana Gereja Sudah Tidak Bisa Lagi Semenah Memaksakan Otoritasnya Atas Warganya Itu Terjadi Karena Otoritas Gereja Itu Tidak Berkuasa Lagi Atas Kehidupan Seorang Wargan Gereja Gereja Terbukti Tidak Dapat Mengatasi Virus Ini Bahkan Menjadi Korban Dari Virus Ini Bukan Hanya Gereja Ya Juga Sebetulnya Lembaga-lembaga Keagamaan Yang Lain Orang Yang Kritis Maaf Kalau Saya Suka Mengutip John Shelby Spong Teman Yang Pernah Datang Ke Salat Tiga Mengajar Dia Mengatakan Akibat Dari Hilangnya Otoritas Gereja Ini Hilang Bukan Karena Pandemik Tapi Concern Dia Adalah Warga Gereja Di Amerika Yang Banyak Menjadi Drop Out Gereja Mereka Menjadi Drop Out Gereja Keluar Dari Gereja Karena Mereka Merasa Bahwa Semua Yang Dilakukan Gereja Udah Nggak Cocok Lagi Dengan Pengetahuan Yang Mereka Miliki Lalu Akhirnya Mereka Keluar Dari Gereja Nah Orang Inilah Yang Spong Nulis Buku Jesus For Non Apa Itu Gereja Yang Sudah Dijemahkan Oleh Gramedia Juga Itu Sudah Terjadi Sebelum Pandemi Dengan Pandemi Ini Makin Mempertegas Membuat Orang Orang Ini Semakin Yakin Bahwa Otoritas Gereja Udah Lewat Gereja Terbukti Tidak Dapat Mengatasi Virus Ini Bahkan Menjadi Korban Dari Virus Ini Pada Waktu Jumat Agung Beberapa Gereja Tidak Bisa Menyelenggerakan Perjemuan Kudus Ada Persoalan Besar Ada Gereja Yang Tidak Menyelenggerakan Ada Gereja Yang Menyelenggerakan Dan Saya Selalu Hanya Berpikir Siapa Yang Bisa Mengatakan Tuhan Tidak Bisa Mengurapi Mengsakralkan Perjemuan Kudus Yang Dilakukan Di Dalam Rumah Tangga Tanpa Kehadiran Seorang Pendeta Kalau Tuhan 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 Yang Hidup Tuhan Hadir Juga Di Dalam Sakramen Itu Sehingga Apa Yang Dilakukan Di Dalam Rumah Tangga Itu Suami Istri Dan Keluarganya Yang Melayani Merayakan Perjemuan Kudus Sebagai Bagian Dari Keinginan Untuk Memberikan Kesaksian Tentang Iman Mereka Siapa Yang Bisa Bilang Itu Tidak Sakral Kalau Gereja Bilang Tidak Sakral Dasarnya Tata Gereja Yang Dia Buat Lalu Pertanyaannya Hey What Did You Get Kau Dapat Apa Dengan Tata Gerejiamu Itu Tata Gerejiamu Tidak Bisa Menyelamatkan Orang Dari Pandemi Ini Itu Yang Saya Katakan Otoritas Gereja Yang Paling Pokok Ketika Di Sakramen Yang Paling Penting Itu Putus Disitulah Gereja Kehilangan Otoritas Apalagi Dengan Ibadah Ibadah Virtual Ini Itu Derajatnya Menurut Himat Saya Lebih Rendah Daripada Perjemuan Kedrus Yang Merupakan Faktamen Berikut Bagi Gereja Bebas Mengikuti Pelayan Firman Nah Jeleknya Yang Sesuai Dengan Kehendak Nya Sendiri Dia Suka Dengan Gereja Ini Yang Begitu Dipindah Ke Gereja Itu Dampak Lain Yang Kita Harus Hadapi Saja Karena Gereja Harus Berusaha Lebih Keras Lagi Dalam Melayani Warganya Dengan Berbagai Cara Yang Dapat Diterima Warga Supaya Apa Itu Orang Masih Orang Masih Bisa Bergerja Dan Mendukung Kedukung Gereja Nah Dari Sisi Itu Nah Kalau Bicara Pakai Bahasa Panus Pendeta Nus Yang Bilang Liquid Church Biarkan Saja Dia Mau Ikut Dan Kalau Ibadah Virtual Ini Bisa Diselenggerakan Secara Masif Biar Orang Itu Mau Ikut Ibadah Kemana Ibadah Yang penting Dia Masih Mau Bergerja Itu Saja Udah Bagus Gitu Karena Dia Ibadah Itu Spiritualitas Dia Benar Atau Tidak Saya Selalu Berpendapat Yang Bisa Mengatakan Benar Tidak Itu Cuma Tuhan Tuhan Bukan Tata Gereja Kita So They Have Their All Freedom To Do So Sehingga Pertanyaannya What Shall We Do Sebagai Gereja Hadirkan Gereja Diri Sebagai Gereja Bagi Warga Gereja Itu Selama Ini Warga Gereja Yang Harus Ikut Gereja Itu Otoritas Gereja Di Era New Normal Yang Terpotong Habis Oleh Pandemi Kita Ada Dalam Kehidupan Bergerja Macam Begitu Apa Yang Harus Kita Buat Tinggal Pilih Mau Menjadi Gereja Seperti Apa Yang Melayani Warga Gereja Atau Warga Gereja Yang Harus Melayani Kita Sebagai Gereja Saya Kira Itu Persoalannya Hal Berikut Saya Tidak Ngomong Disini Tapi Sebagai Pengantar Diskusi Saya Kira Ini Saja Yang Ingin Saya Kemukakan Pada Kesempatan Ini Terima Kasih Pak Nus Baik Terima Kasih Pak John Saya Kira Kita Semakin Kaya Karena Pak Dirjen Bicara Tentang Legalitas Hukum Pak John Bicara Tentang Identitas Kita Teologis Dan Politis Dan Bagian-bagian Terakhir Beliau Singgung Liquid Church Nah Kami Mengundang Pak Edileo Pak Edileo Adalah Penatua Abelof Ministry Dan Mereka Menurut Saya Pribadi Secara Subjektif Gereja Ini Tidak Gagap Menghadapi Apapun Kenapa Karena Gereja Ini Gereja Sel Yang Mengandalkan Komunitas Di Setiap Rumah Dan Pergerakan Dan Karena Itu Saya Memberi Kesempatan Kepada Pak Edileo Untuk Men-share Pengalaman Hidup Mereka Bertahun-tahun Dan Juga Ketika Menghadapi Pandemi Yang Juga Akan Mengarah Ke Pernyataan Pak John Tadi Bahwa Ternyata Warga Gereja Kita Juga Bisa Punya Sakralitas Ibadah Ketika Mereka Menghadapi Situasi Di Dalam Rumah Karena Itu Sekarang Saya Beri Kesempatan Kepada Pak Edileo Pemimpin Aberlog Ministry Dan Salah Satu Board Of Advisor Dari Christian Network Indonesia Silahkan Pak Edileo Shalom Bapak Ibu Saya Sungguh Senang Bisa Berpartisipasi Dalam Zoominar Ini Terima Kasih Pak Nus Terima Kasih Pak Thomas Yang Sudah Menyajikan Materinya Dan Juga Pak John Tadi Memperkaya Kita Ya Apa Yang Saya Sampaikan Mungkin Ada Yang Sangat Berbeda Dengan Paradigma Kita Tapi Biarlah Saya Pikir Ini Bisa Menjadi Masukkan Buat Kita Bersama Saling Belajar Bagaimana Sebenarnya Esensi Yang Sama Yang Kita Lihat Di Dalam Gereja Nah Saudara Seperti Tadi Pak Nus Bilang Kami Adalah Gereja Sel Jadi Gereja Sel Berbeda Dengan Gereja Dengan Sel Jadi Sel Church And Church With Sel Beda Kalau Gereja Sel 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 Itulah Berfungsi Sebagai Gereja Nah Yang Hari Minggu Itu Namanya Celebration Atau Equipping Tetapi Kalau Church With Sel Artinya Gereja Dengan Sel Yang Gereja Yang Hari Minggu Itu Sel 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 Program Program Pilihan Yang Boleh Dipilih Jadi Mau Ikut Tidak Ikut Tidak Apa Karena Itu Bukan Berfungsi Sebagai Gereja Itu Hanya Pendukung Jadi Agak Beda Paradigmanya Kami Adalah Gereja Sel Yang Murni Kami Perjuangkan Ini Dari Sejak Awal Pendirian Gereja Kami Nah Kemudian Ini Yang Kami Coba Praktekan Terus Nah Ketika Pandemik Ini Terjadi Khusususnya Lockdown Ini Kami Semakin Diyakinkan Bahwa Sebenarnya Tuhan Mau Kembalikan Kita Semua Kepada Saya Pikir Pola Gereja Mula-mula Kalau bisa Ditayangkan Di Dalam Apa Bisa Dibantu PowerPoint Saya Nah Saudara Saya Percaya Kita Perlu Memikirkan Bukan Hanya Teologi Tetapi Eklesiologianya Kita Ya Jadi Kita Semua Beda-beda Secara Teologi Seperti Tadi Sudah Diuraikan Tetapi Saya Kira Waktunya Juga Kita Berpikir Tentang Pola Bergerja Kita Atau Eklesiologianya Kita Ya Nah Saya Percaya Tuhan Lewat Pandemik Ini Menuntun Kita Semua Mengarahkan Kita Semua Supaya Kita Kembali Saya Percaya Kepola Gereja Yang Mula-mula Karena Itu Standar Dari Gereja Yang Tuhan Bangun Itu Pertama Kali Ketika Gereja Dibangun Yaitu Sejak Hari Pentecostal Nah Kita Lihat Saudara Sebenarnya Pentecostal Itu Apa Pentecostal Itu Saya Percaya Adalah Di Baptisnya Orang-orang Pilihan Tuhan Menjadi Satu Tubuh Sehingga Terbentuklah Tubuh Kristus Itulah Gereja Ekklesia Jadi Sebenarnya Tubuh Kristus Terbentuk Di Bumi Ini Nah Itu Saya Pikir Adalah Fungsi Rok Kudus Membentuk Tubuh Kristus Atau Gereja Nah Jadi Gereja Mula-mula Itu Menurut Saya Berfungsi Sebagai Tubuh Kristus Yang Begitu Luar Biasa Nah Mari Kita Lihat Tanda-tanda Next PowerPoint Apa Tanda-tanda Gereja Mula-mula Yang Menurut Saya Sangat Berbeda Dengan Gereja Yang Kita Lihat Hari Ini Yang Pertama Kita Lihat Kalau Kita Baca Dalam Kisah Rasul 2 Ayat Yang Ke 43 Sampai Ayat Yang Ke 47 Kita Lihat Yang Yang Pertama Dikatakan Mereka Itu Semua Takut Akan Tuhan Semua Artinya Begitu Luar Biasa Saya Kira Gereja Sekarang Kita Tidak Takut Tuhan Mungkin Sebagai Pelayan-pelayan Tuhan Pendeta-pendeta Pun Tidak Takut Tidak Korupsi Perjinahan Wow Beda Sekali Sama Gereja Mula-mula Terus Kemudian Next Kita Lihat Banyak Tanda Dan Mujizat Terjadi Saya Tidak Yakin Gereja Sekarang Ada Banyak Tanda Dan Mujizat Yang Terjadi Gereja Mula-mula Luar Biasa Sekali Terus Berikutnya Tetap Bersatu Nah Ini Tadi Kita Boleh Aja Berbeda Mungkin Penapsiran Kata Pak John Tadi Tapi Bisa Nggak Kita Tetap Bersatu Menjaga Persatuan Roh Nah Gereja Mula-mula Mereka Tetap Bersatu Ini Luar Biasa Karena Itu Kami Juga Ajarin Jemaat Kita Harus Memelihara Kesatuan Roh Di Dalam Gereja Kita Harus Betul-betul Toleran Sama Ada Penapsiran Penapsiran Yang Berbeda Kecuali Yang Basic Sekali Nah Yang Menentukan Kita Dianggap Bidat Atau Tidak Tapi Kita Banyak Perbedaan Penapsiran Tapi Kita Harus Jaga Kesatuan Nah Gereja Mula-mula Luar Biasa Mereka Mereka Tetap Bersatu Berikutnya Mereka Harta Miliknya Adalah Milik Bersama Itu Tidak Kepikir Menjual Hartanya Buat Orang Lain Memberi Membagi Ini Mungkin Yang Disebut Ekonomi Kerajaan Allah Yang Hari-hari Ini Kita Lihat Mulai Terjadi Karena Lockdown Ini Berikutnya Gereja Itu Setiap Hari Karena Dikatakan Mereka Sehari-hari Berkumpul Di Baik Allah Dan Sehari-hari Juga Bergilir Dari rumah Ke rumah Mereka Makan Perjamuan Sama-sama Memecahkan Roti Jadi Gereja Itu Gaya Hidup Sehari-hari Sekarang Orang Kristen Seminggu Sekali Kita Suruh Beribadah Susahnya Setengah Mati Tapi Gereja Mula-mula Setiap Hari Mungkin Situasi Jaman Itu Tidak Seperti Sekarang Kotanya Kecil Belum Banyak Bergerak Kesana Kemari Tapi Prinsipnya Yang Saya Mau Kita Lihat Bahwa Kehidupan Gereja Itu Gaya Hidup Sehari-hari Nah Makanya Lewat Lockdown Ini Tuhan Ijinkan Kita Lihat Di rumah Tangga Akhirnya Kita Harus Bergaya Hidup Sehari-hari Itulah Gereja Mula-mula Next Kemudian Kita Lihat Juga Mereka Mengadakan Perjamuan Kudus Di rumah Nanti Saya Akan Terangkan Ini Lebih Banyak Manfaatnya Apa Selama Ini Kita Perjamuan Kudus Diadakannya Di acara Besar Yaitu Ibadah Raya Tapi Kalau kami Kami Kembalikan Perjamuan Kudus Ke rumah-rumah Dan itu Alkitab Bilang Begitu Mereka Memecah Roti Yaitu Adalah Perjamuan Kasih Atau Agape Mil Yang Diakhiri Dengan Perjamuan Kudus Yaitu Dilaporkan Bahkan Bapak Bapak Gereja Sebelum Tahun 250 Gereja Memadukan Agape Mil Dengan Perjamuan Kudus Jadi Mereka Makan Makan Dulu Kemudian Setelah Itu Perjamuan Kudus Nanti Kita Lihat Apa Manfaatnya Buat Gereja Selanjutnya Mereka Itu Ujiannya Dengan Tulus Dan Gembira Ujian Itu Sebagai Gaya Hidup Sehingga Orang-orang Yang melihat Mereka 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 Katanya Disukai Oleh Semua Orang Ini Paradoks Gereja Mula-mula Itu Disukai Dianiaya Tapi Disukai Ini Paradoks Dianiaya Tapi Disukai Ini Menurut Saya Luar Biasa Gereja Di Indonesia Dianiaya Tapi Kurang Disukai Yang Paling Parah Saya Bila Orang-orang Yang Di Negara-negara Bebas Kalian Tidak Disukai Tapi Tidak Dianiaya Juga Kita Mesti Berpikir Kenapa Begitu Sudara Tapi Kalau Gereja Seperti Kisah Rasul Dianiaya Tapi Disukai Luar Biasa Ini Namanya Benci Tapi Rindu Yang Terakhir Ini Ayatnya Salah 47 47 Ya Maka Tuhan Menambahkan Dengan Jumlah Kepada Mereka Menambahkan Jiwa-jiwa Setiap Hari Saya Yakin Gereja Sekarang Belum Ada Yang Seperti Ini Di mana Jiwa Ditambahkan Tiap Hari Mungkin Tiap Minggu Agak Jarang Apalagi Tiap Bulan Wah Itu Banyak Gereja Yang Kayak Gitu Bahkan Mungkin Pertahun Udah Nggak Nambah Jiwa Ini Standar Gereja Mula-mula Seperti Ini Waktu Saya Bercermin Jauh Sekali Sama Gereja Kita Sekarang Termasuk Kami Kami Memeriksa Diri Kita Kayak Begini Nggak Standarnya Nah Waktu Kami Berpikir Begini Saya Coba Pelajari Teks Ini Saudara Nah Ternyata Kita Mau Lihat Next Kenapa Mengapa Gereja Mula-mula Begitu Hebat Saya Pakai Istilah Hebat Ternyata Delapan Atau Sembilan Hal Tadi Itu Ciri-ciri Itu Itu Adalah Akibatnya Itu Adalah Buahnya Kenapa Karena Pasal 2 Ayat 43 Mengawalinya Dengan Kata Maka Ketakutan Mereka Semua Atau Beberapa Terjemahan Inggris Den Atau Devil Jadi Sembilan Hal ini Adalah Buah Atau Akibat Dari Sesuatu Yang mereka Lakukan Di ayat Sebelumnya Jadi Itu Yang kita Perlu Lihat Kenapa Gereja Mula-mula Seperti Ini Hebatnya Sedara Nah Itu Karena Ayat Sebelumnya Ayat 42 Mari kita Lihat Ayat 42 Next Sedara Kenapa Gereja Mula-mula Begitu Hebat Saya pakai Istilah Ini Karena Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Rasul-rasul Dan Dalam Persekutuan Dan Mereka Selalu Berkumpul Untuk Memecahkan Roti Dan Berdoa Jadi Di sini Mereka Bertekun Dalam Empat Hal Sedara Pengajaran Rasul-rasul Persekutuan Memecahkan Roti Dan Dijelaskan Di ayat-ayat Sesudahnya Dilakukan Di rumah-rumah Dan Berdoa Nah Semua Ini Sedara Mereka Lakukan Di rumah-rumah Empat Hal Ini Sedara Mereka Diskusi Pengajaran Rasul-rasul Mereka Bersekutu Mereka Memecahkan Roti Dan Kemudian Mereka Berdoa Nah Saya Melihat Lebih Dalam Lagi Apa Artinya Keempat Hal Ini Nah Next Kita Lihat Ternyata Sedara Kalau Kita Perhatikan Empat Hal Ini Pengajaran Rasul-rasul Persekutuan Perjamuan Kudus Ya Dan Perjamuan Kasih Tadi Juga Doa Sepakat Ini Kalau Kita Lihat Kalau Kita Uraikan Sedara Ini Ini adalah Persis Lima Pelayanan Untuk Membangun Tubuh Kristus Epesus Pasal Yang Keempat Ya Ayat Sebelas Sampai Dengan Ayat Yang Kedua Belas Jadi Tuhan Memberikan Baik Rasul-rasul Nabi-Nabi Kemudian Gembala-gembala Pengajar-pengajar Dan Penginjil-penginjil Supaya Memperlengkapi Orang Kudus Supaya Orang Kudus Dapat Melakukan Pelayanan Melakukan Pekerjaan Pelayanan Bagi Pembangunan Tubuh Kristus Jadi Saya Percaya Sedara Empat Hal Ini Kalau Kita Uraikan Itulah Persis Lima Pelayanan Yang Harus Dilakukan Oleh Setiap Orang Kudus Supaya Orang Kudus Setiap Orang Kudus Terlibat Dalam Pembangunan Tubuh Kristus Dan Ini Mereka Lakukan Di Rumah-rumah Nah Inilah Bagi Saya Agenda Dari Gereja Inilah Esensinya Gereja Inilah Gaya Hidupnya Gereja Yang Ada Di Rumah Rumah Jadi Mereka Terus Bertekun Dalam Pengajaran Rasul Bersekutu Lakukan Penjamuan Kudus Dan Berdoa Sepakat Ini Sangat Luar Biasa Jadi Kalau Kita Lakukan Lima Pelayanan Ini Kita Sedang Membangun Tubuh Kristus Maka Tubuh Kristus Bertumbuh Dewasa Dan Berfungsi Sehingga Terjadilah Pelayanan Tubuh Kisah Rasul Itu Sebenarnya Pelayanan Tubuh Itu Kristus Korporat Lagi Bergerak Dari Kota Ke Kota Dari Yerusalem Yudia Samaria Sampai Ke Ujung Bumi Jadi Tubuh Kristus Sudah Ada Tapi Perlu Dibangun Cara Dibangun Dari Unit Terkecilnya Unit Terkecilnya Ada Di Rumah Itu Nah Sedara Jadi Mari kita Uraikan Satu-satu Pelayanan Ini Sedara Pertama Pengajaran Rasul-rasul Kita tahu Konteksnya Dari konteksnya Pengajaran Rasul-rasul Selama Empat puluh Hari Kisah Rasul Satu Ayat Tiga Yesus Berulang-ulang Mengajarkan Kepada Murid-muridnya Pada Rasul-rasulnya Yaitu Tentang Kerajaan Allah Ya Karena Yesus Mungkin Takut Mereka Lupa Bahwa Ajaran Yesus Sebenarnya Intinya Kerajaan Allah Dari Kotba Di Bukit Sampai Semua Perumpamaan Sampai Dia Selesai Pelayanan Di Bumi Ini Sebenarnya Kerajaan Allah Dia Takut Muridnya Nggak Nangkep Makanya Terakhir Dia Ulangi Lagi Kerajaan Allah Kerajaan Allah Kerajaan Allah Ya Nah Berarti Sedara Disini Ada unsur Ini Adalah Visi Misi Nilai-nilai Kerajaan Allah Kalau di Gereja kami Kami sebutnya Dua kata Kunci Build Membangun Membangun Tubuh Kristus Send Mengutus Mengutus Gereja Supaya mereka Masuk ke Masyarakat Transformasi Masyarakat Dan Memenangkan Jiwa Nah Ini kami sebutnya Misi Bapak Nah Sedara Berarti Unsur Yang pertama Ini Gereja Mula-mula Semua Jemaat Terlibat Dalam Visi Dan Dasar Yang Apostolik Ya Mereka Punya Visi Dan Dasar Yang Apostolik Ini Semua Orang Mengerti Ini Next Kita Lihat Lagi Sedara Yang Kedua Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Ya Pengajaran Apa Pengajaran Rasul Nah Ini Adalah Apa Sedara Ini Adalah Mereka Belajar Pengajaran Rasul-rasul Dari para Rasul Kemudian Mereka Bertekun Mereka Diskusikan Di rumah-rumah Itu Pengajaran Rasul-rasul Yang mereka Terima Yang Yang Adalah Kerajaan Mereka Bahas Di rumah-rumah Itu Dan Mereka Aplikasikan Di rumah-rumah Itu Jadi Inilah Pengajaran Tentang Kerajaan Allah Apa Contoh 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 Kotbadi Bukit Yang Intinya Adalah Ibadah Sejati Kotbadi Bukit Itu Berbicara Tentang Transformasi Hati Sebenarnya Itu Sama Dengan Roma 12 Ayat 1 Sampai Selanjutnya Jadi Persembahkan Tubuh Kemudian Pembaharuan Pikiran Dan Hidup Di dalam Komunitas Dimana Semua Karunia Saling Membangun Kemudian Juga Pengajaran Pengajaran Tentang Kerajaan Allah Yang Banyak Sekali Yang Yesus Ajarkan Tanah Hati Empat Macam Tanah Hati Rahasia Kerajaan Allah Dan Sebagainya Nah Ini Didiskusikan Oleh Gerja Mula Mula Di Rumah Rumah Ya Kemudian Next Nah Setelah Itu Mereka Juga Harus Bertekun Dalam Bertekun Dalam Persekutuan Ya Persekutuan Nah Ini Agak Ya Kata Persekutuan Kita tahu Semua Adalah Koinonia Koinonia Ini Di Sini Sangat Unik Koinonia Itu Memang Luas Sekali Pengertian Tapi Ya Jadi Koinonia Ini Adalah Saling Mengisi Saling Memberi Saling Memperhatikan Saling Mengasihi Ini adalah Fungsi Penggembalaan Sudara Dimana Mereka Saling Menggembalakan Saling Care Saling Mengasihi Praktek Ekonomi Kerajaan Allah Ya Nah Ini Ini adalah Fungsi Penggembalaan Nah Mereka Jaga Persekutuan Itu Ya Dengan Apa Saudara Next Nah Mereka Jaga Persekutuan Itu Dipelihara Dengan Perjamuan Kudus Ya Jadi Perjamuan Kudus Saudara Adalah Untuk Memelihara Kesehatan Koinonia Untuk Memelihara Kesehatan Hubungan Dalam Tubuh Kristus Nah Kenapa Saya Jelaskan Saudara Ya Jadi Memang Perjamuan Kudus Selama Ini Kan Diadakannya Di Setting Yang Besar Saya Tidak Menentang Boleh-boleh Saja Tapi Kalau kita Lihat Di gereja Mula-mula Diadakannya Di rumah-rumah Itu Nah Kenapa Nanti Saya Terangkan Saudara Saya Percaya Perjamuan Kudus Itu Alat Yang Sangat Efektif Untuk Membawa Kita Kepada Kasih Kristus Ya Dimana Kita Perlu Belajar Mengasihi Saudara Kita Yang Adalah Satu Tubuh Dengan Kita Ya Jadi Saudara Kalau Perjamuan Kudus Diperhadapkan Di depan Kita Kita Hanya Punya Satu Pilihan Saudara Kita Terima Perjamuan Itu Tapi Kata Paulus Sambil Memeriksa Diri Ya Menguji Diri Ya Kita Menolak Perjamuan Saudara Ada Orang Yang Menurut Saya Itu Keliru Saudara Saya Tidak Mau Makan Perjamuan Kenapa Saya Masih Ada Ganjelan Memertua Tunggulah Tunggulah Atau Disini Dengan Orang Disini Saya Masih Ada Ganjelan Saya Tidak Mau Makan Saya Kira Itu Nggak Ada Ayatnya Di Dalam Alkitab Tapi Tapi Saya Bisa Mengerti Karena Orang Ini Takut Kalau Dia Makan Masih Ada Ganjelan Nanti Dia Kena Hukuman Saya Bisa Mengerti Saudara Tapi Kebanyakan Orang Yang Begitu Kebanyakan Juga Karena Dia Tidak Mau Mengampuni Jadi Kita Jangan Menolak Perjamuan Sebagai Orang Percaya Kalau Kita Menolak Apa Yang Terjadi Sedara Kita Di Disiplin Tuhan Ada Konsekuensi Tapi Kalau Kita Makan Perjamuan Dengan Tidak Menguji Hati Dengan Kita Tidak Membedakan Tubuh Paulus Bilang Begini Sedara Maka Banyak Di Antara Kamu Yang Lemah Sakit Bahkan Meninggal Itu Dia Bukan Anceman Sudah Itu Kenyataan Yang Sudah Terjadi Di Gereja Korintus Banyak Di Antara Mereka Banyak Kenapa? Karena Perjamuan Kudus Yang Dilakukan Sembrono Kita Tidak Benar-benar Merenungkan Saya Mengasih Saudara Saya Enggak Karena Settingnya Di Tempat Besar Agak Susah Kita Berpikir Saya Mau Bikin Beres Dulu Sama Saudara Ini Sebelum Makan Tapi Kalau Gereja Mula-mula Settingnya Di Rumah Jadi Habis Agape Mil Mereka Saling Tanya Eh Sebelum Kita Makan Perjamuan Ini Ada Ganjelan Nggak Kamu Sama Dia Kamu Benci Nggak Sama Saudara Kamu Ayo Bikin Beres Dulu Kami Lakukan Itu Jadi Ketika Kita Bikin Beres Mengampuni Rekonsiliasi Wow Itu Perjamuan Saudara Berkatnya Hebat Menyucikan Kita Nah Kalau Kita Baca Di Dalam Yakobus 5 Ayat 16 Kamu Saling Mengaku Dosamu Kalau Kita Terbuka Saling Mengaku Dosa Maka Katanya Apa Saudara Dan Kamu Saling Mendoakan Maka Kamu Akan Sembuh Saya Percaya Saudara Ayat Ini Bilang Kalau Kita Makan Perjamuan Sembarangan Sakit Bisa Sakit Lemah Bahkan Meninggal Itu Bukan Bukan Sekedar Omongan Itu Benar Benar Nah Orang Kristen Tidak Menta Hati Makanya Banyak Sakit Karena Dosa Dosa Itu Kita Makan Perjamuan Tapi Kita Biarin Dosa Korporat Dosa Tubuh Kristus Dalam Berdosa Terhadap Tubuh Kristus Nah Kita Harus Beresin Dulu Tapi Kalau Kita Beresin Bukan Hanya Sembuh Ayat Selanjutnya Maka Doa Orang Benar Besar Kuasanya Wow Nah Makanya Selanjutnya Kita Lihat Saudara Kalau kita Praktek Perjamuan Kudus Di rumah-rumah Maka Gereja Mula Doa Mereka Hebat Sekali Doa Mereka Dasyat Sekali Ini Doa Yang Menggoncangkan Doa Yang Hebat Sekali Gereja Mula-mula Tidak Perlu Ada Gerakan Doa Menara Doa Mereka Doanya Di rumah-rumah Tapi Karena Mereka Kudus Makan Perjamuan Jaga Uji Dirinya Jaga Persekutuan Mereka Doanya Sepakat Apa Saja Yang Kita Doakan Kalau Kita Sepakat Bukankah Katanya Tuhan Menjawab Yang Kita Minta Jadi Mari kita Lihat Doanya Gereja Mula-mula Apa Ada Dua Pertama Adalah Tadi Sebelumnya Sebelumnya Kita Lihat Doanya Adalah Doa Yang Bersifat Profetik Ini Kami Percaya Karunia Dicurakan Lewat Roh Kudus Gereja Mula-mula Di Ayat 17 Dikatakan Ketika Roh Kudus Dicurakan Kamu Akan Melihat Penglihatan Kamu Akan Mendapat Nubuatan Mimpi Dan Termasuk Mereka Berbahasa Roh Jadi Doanya Gereja Mula-mula Itu Doanya Bersifat Profetik Nah Ini Unsur Profetik Kemudian Selanjutnya Doanya Gereja Mula-mula Saya Percaya Bersifat Misioner Masih ingat Ketika Para Rasul Dianiaya Mereka Berdoa Di Kisah Empat Mereka Doa Dan Bukan Cuma Tuhan Memberikan Mereka Ayat-ayat Untuk Didoakan Tapi Mereka Berdoanya Tuhan Berilah kami Keberanian Untuk Memberitakan Firman Kedangkanlah Tanganmu Lakukanlah Mujijat Dan Akibatnya Benar Doa Mereka Yang bersifat Misioner Begitu Dasyat Sehingga Menyebabkan Katanya Maka Bertambahlah Jumlah Bertambahlah Jumlah Orang Yang Percaya Nah Kata Bertambah Disitu Bahasa Indonesianya Bertambah Tapi Sebenarnya Bermultiplikasi Wow Kalau Di Kisah Dua Cuma Ditambahkan Ini Di Pengalian Multiplikasi Hebat Sekali Dan Dan Mujijat-mujijatnya Bayangan Petrus Sembuhin Orang Mereka Doain Satu Kota Dari Kota-kota Datang Ke Yerusalem Dan Dikatakan Semua Orang Semua Orang Yang Kerasukan Dan Yang Sakit Disembuhkan Wow Itu Kalau Kita Berdoa Doa Yang Demikian Kalau Kita Kudus Kita Beresin Dosa Kita Dan Kita Benar-benar Hidup Dalam Tubuh Kristus Yang Luar Biasa Nah Yang Terakhir Sedara Jadi Gereja Mula-mula Sedara Itu Ada Dua Pertemuan Yang Yang Apa Ya Yang Bukan Optional Tapi Ini Harus Dua Pertemuan Ini Sedara Mari Kita Lihat Yang Pertama Mereka Bertemu Di Baid Allah Tapi Disrambis Salomo Kemudian Mereka Ketemunya Yang Kedua Di Rumah Rumah Ya Di Rumah Nah Buat Gereja Mula-mula Sedara Yang Menjalankan Fungsi Gereja Adalah Yang Di Rumah Rumah Itu Sedara Karena Gereja Bukan Gedung Gereja Bukan Secadar Acara Hari Minggu Gereja Adalah Komunitas Rumah Rumah Yang Mempraktekan Lima Pelayanan Itu Bangun Tubuh Ya Bangun Tubuh Kristus Nah Jadi Mereka Beribadah Di Gereja Yang Di Rumah Rumah Ini Gereja Jadi Yang Di Rumah Rumah Itu Gereja Ada Empat Ayat Di Perjanjian Baru Dikatakan Salam Ya Seperti Paulus Belang Salam Periskila Dan Akila Kepada Gereja Yang Ada Di Rumah Ya Jadi Dia Tidak Bilang Salam Kepada Persekutuan Doa Di Rumah Salam Kepada Bible Study Yang Ada Di Rumah Salam Kepada Apa Misalnya Persekutuan Doa Atau Apapun Ya Tapi Dia Sebut Ekklesia Yang Di Rumah Ya Nah Lalu Pertemuan Yang Kedua Yang Yang Harus Mereka Bertemu Di Serambi Salomo Nah Pertanyaannya Apa Yang Mereka Lakukan Pertemuan Di Serambi Itu Nah Ada Yang Menafsirkan Mereka Bersatu Ya Inilah Konsep Celebration Celebration Bersatu Ya Mereka Menunjukkan Dengan Suka Cita Mereka Satu Tubuh Ya Saya Bagi Saya Oke Nah Kemudian Saudara Tapi Kalau kita Lihat Saudara Apa Fungsi Serambi Salomo Next Kita Lihat Gambar Yang Terakhir Saudara Nah Jadi Serambi Salomo Adalah Kalau kita Lihat Di gambar Sini Di depannya Baid Ala Ada Garis Yang lurus Yang hitam Itu Serambi Salomo Luas Sekali Di depannya Ada 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 Lapangan Yang sebesar Stadion Utama Jadi Pada Waktu Pada Waktu Hari Raya Saudara Tempat Tempat Dipenuhi Minimal Seratus Ribu Orang Jadi Gereja Mula-Mula Kumpul Di situ Bukan Seperti Ibadah Yang Dilakukan Oleh Gereja Gereja Apa Ya Oleh Gereja Gereja Yang Mega Cuts Kumpul Sama-sama Nyanyi Sama-sama Karena Ada Orang Berpikir Itu Pertemuan Di Serambi Salomo Ya Ingat Loh Saudara Mereka Tiga Ribu Orang Tidak Mungkin Melakukan Ibadah Sama-sama Seperti Itu Jadi Mereka Lakukan Apa Saya Percaya Saudara Sesuai Dengan Fungsi Serambi Salomo Jadi Serambi Salomo Itu Ada Dua Fungsi Dibuatnya Pertama Supaya Para Ahli Taurat Para Rabi-Rabi Atau Imam-imam Saudara Mereka Bisa Mengajar Disitu Jadi Itu Tujuannya Supaya Orang Yahudi Yang Belum Terlalu Mengerti Taurat Belum Terlalu Mengerti Mereka Boleh Tanya Rabi-Rabi Itu Ahli Taurat Yang Ngajar Disitu Imam-imam Mereka Ngajar Nah Itu Fungsi Yang Pertama Kayaknya Waktu Yesus Keliling Dia Ngajar Disini Saudara Disrambi Ini Contoh Gambar Ini 12 Muridnya Dia Ngajar Disrambi Salomo Fungsi Yang Kedua Dari Disrambi Salomo Adalah Untuk Connect Berhubungan Dengan Orang Non-Yahudi Karena Orang Yahudi Seharusnya Jadi Rumah Doa Bagi Segala Bangsa Makanya Dia Tidak Boleh Terisolasi Dari Bangsa 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 Diizinkan Masuk Ke Daerah Ini Nah Ternyata Gereja Ditaruh Tuhan Bukan Di dalam Ruang Maha Kudus Ruang Kudus Bukan Di Halaman Tapi Di Serambi Salomo Nah Kenapa Supaya Mereka Bisa Di Equip Diperlengkapi Terus Jadi Rasul-rasul Kumpulin Pemimpin-pemimpin Gereja rumahnya Sedara Diperlengkapi Ya Diperlengkapi Kemudian Mereka pulang Ke rumah-rumahnya Nah Mereka Ajarkan Pengajaran Rasul-rasul Itu Jadi Itu Fungsinya Kedua Mereka Melakukan Kesaksian Ya Atau Penginjilan Di Di Apa Di Serambis Salomo Karena Banyak sekali Orang yang Belum Mengenal Tuhan Di situ Nah Jadi Sedara Kesimpulannya Nah Buat Kami Adalah Begini Jadi Gereja Sel itu Yang sesuai Kisah Rasul Yang di Rumah-rumah Itulah Gereja Itu Gereja Sedara Ada Dua Bentuknya Sel Group Dan Hafruta Kami Sebutnya Hafruta Itu Adalah Kelompok Pemuritan Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Oleh Rabi-Rabi Yahudi Dua Tiga Orang Sedara Itu Kelompok Pemuritan Jadi Sel Dan Hafruta Yang di Rumah-rumah Itu Gereja Tapi kita Perlu Pertemuan Yang Kedua Yaitu Pertemuan Equipping Diperlengkapi Nah Celebration Buat Saya Saudara Celebration Sama-sama Kalau Kita Situasinya Memungkinkan Karena Apa Enggak Kalau Kita Bebas Misalnya Negara Kita Menyelenggarakan Ibadah Raya Nanti Habis Covid Ini Puji Tuhan Silahkan Tapi Buat Saya Yang Lebih Penting Saudara Adalah Equipping Memperlengkapi Maka Semasa Covid Ini Saudara Kami Merubah Betul-betul Ibadah Online Kami Adalah Ibadah Equipping Jadi Diperlengkapi Nah Apa Yang Disharingkan Di Ibadah Online Itu Kita Ngajar Apa Visi Misi Kerajaan Allah Itu Apostolik Kedua Kita Ngajarin Bagaimana Mereka Mengerti Pengajaran Tentang Kerajaan Allah Itu Fungsi Guru Nanti Fungsi Nabi Dia Ngajarin Saudara Bagaimana Berdoa Yang Profetik Bagaimana Berdoa Membangun Seorang Akan Yang Lain Dengan Menggunakan Karunia Karunia Itu Fungsi Profetik Tapi Ada Juga Nanti Kita Perlengkapi Fungsi Pengembalaannya Saudara Nah Gimana Caring Gimana Bersekutu Gimana Kita Menolong Seorang Akan Yang Lain Ekonomi Kerajaan Itu Fungsi Pengembalaan Perjamuan Kudus Bagaimana Kita Lakukan Dengan Benar Saudara Mesti Diajarin Kalau Enggak Nanti Mereka Enggak Mengerti Nah Kemudian Fungsi Apa Lagi Penginjilan Disitulah Ada Tim-tim Yang Siap Melatih Gerija-gerija Rumah Ini Sel-sel Ini Untuk Supaya Mereka Bisa Pergi Menjangkau Transformasi Masyarakat Dan Memenangkan Jiwa Nah Jadi Itu Kira-kira Saudara Yang Kami Lakukan Nah Kami Menemukan Saudara Kita Belum Sempurna Masih Banyak Kekurangan Tentunya Bandingin Gerija Mula-mula Tapi Yang Amazing Selama Saudara Lockdown Ini Jemaat Kita Yang Di Sel Grup Tambah Bukannya Berkurang Tambah Dan Makin Bagus Kualitas Mereka Semakin Semangat Mereka Mereka Ini Lebih Dari Kekristenan Kami Bertumbuh Sangat Jauh Lebih Daripada Sebelumnya Dan Keuangan Kami Turun Sedikit Paling Maksimum 20% Dan Padahal Jemaat Ada Yang Dirumahkan PHK Potong Sparoh Gajinya Tapi Anehnya Mereka Tetap Memberi Dan Yang Ikut Live Streaming Hari Minggu Sedara Itu Lebih dari 100% Jemaat Yang ikut Mereka Semangat Sekali Mereka Ikut Tiap Minggu Sedara Itu Mungkin Kesaksian Kesaksian Yang Saya bisa Berikan Semoga Bisa Bermanfaat Silahkan Pak Nus Saya Kembalikan Thank you Waktunya Baik Terima kasih Pak Hedy Bapak Ibu Ketiga Pembicara Sudah Memberi Beberapa Prinsip Baik Secara Hukum Secara Teologis Tapi Juga Pengalaman Pengalaman Iman Yang Kita Dengar Bersama Kita Sedang Zoom Tapi Juga Kami Tim Kami Mengikuti Di Youtube Dan Ada Beberapa Juga Yang Memberi Apresiasi Nah Saya Pertama Kali Sebelum Makan Kepat Dirjen Dan Pak John Juga Saya Berikan Kesempatan Pertama Untuk Doktor Martin Sinaga Dosen Neste Jakarta Untuk Memberi Semacam Anggapan Atau Pemahaman Tentang Kalaupun Tidak Tiga-Tiganya Salah satu Dan Karena Waktu Kita Sangat Terbatas Maka Saya Berharap Dari Semua Yang Mau Bertanya Tidak Ada Tidak Ada Cerama Swasta Tapi Semuanya Mengikuti Atur Silahkan Pak Martin Terima Kasih Pendeta Nusliur Untuk Undangan Ini Dan Saya Senang Sekali Bahwa Tiga tema Ini Dipercakapkan Dalam satu Katakanlah Tarikan Nafas Dan Saya Amat Senang Mendengar Gagasan Dari Pak Thomas Penturi Sebab Sekalipun Memang Gereja-gereja Membutuhkan Pengakuan Atau Legalitas Dari Departemen Agama Sebagaimana Gereja-gerja selalu Mencantumkan Di surat Kop Suratnya Bahwa Dia telah Diakui Dan itu Menjadi Alasan Yang cukup Kuat Tapi Juga Pak Penturi Tadi Menegaskan Satu hal Yang Menarik Bahwa Legalitas Itu Tersirat Memang Di dalam Suatu Negara Yang Demokratis Jadi Tidak Bisa Lagi Departemen Agama Itu Misalnya Mengontrol Bahkan Dimensi Dimensi Seperti Dulu Waktu Zaman Soeharto Tapi Malah Departemen Agama Mendorong Saya Memakai Kesan Istilah Pak Penturi Bahwa Fungsionalisasi Gereja Itu Sekarang Yang Tunjukkan Jadi Kalau Belajar Dari Tb Simatupang Gereja Itu Berpartisipasi Dalam Pembangunan Gereja Itu Meletakkan Dasar Etis Dan Moral Bagi Indonesia Begitulah Kira-kira Kalau Simatupang Maka Menurut saya Apa yang Pak Penturi Katakan Jadi Tantangan Kita Bisa Nggak Kita Memfungsikan Bahwa Kita Ini Memang Identitasnya Itu Kristiani Dan Sekarang Mendorong Proses Masyarakat Agar Jangan Terjebak Pada Terserah Indonesia Itu Jangan Masyarakat Menjadi Seenaknya Lalu Kita Akan Menjadi Pusat Klaster Klaster Penularan Lagi Menurut saya Inilah Tantangan Tapi Juga Sekaligus Dorongan Dari Pak Penturi Bahwa Departemen Agama Membantu Memberi Katakanlah Kerangka Proses Normal Baru Tapi Gereja Jangan lupa Menunjukkan Fungsinya Yang Lebih jelas Agar Sekali lagi Jangan Jadi Indonesia Terserah Tapi Indonesia Bertanggung jawab Agar kita Bangkit Di Era Normal Baru Saya Sedang Dengan Jagasan Itu Nah Yang kedua Yang mau saya Tanggapi Mungkin ini Agak sedikit Mendalam Yaitu Dari Keramah Pak Jontitale Dan Berapa Hal yang Mau saya Katakan Sedikit Yaitu Soal Kemajemukan Gereja Dan Terkesan Beliau Mengatakan Bahwa Itu Yohanes Yang Buat Yesus Inkarnasi Itu Paulus Yang Buat Yesus Sebagai Tuhan Misalnya Menurut Saya Paulus Tidak Menciptakan Gagasan Yesus Sebagai Kurios Misalnya Tapi Kalau kita Baca Satu Korintus 15 Paulus Selalu Mengatakan Yang Kuterima Maka Kuteruskan Kepadamu Jadi Menurut Saya Jemaat Mula-mula Sudah Juga Mengalami Ketuhanan Yesus Jadi Bukan Ciptaan Seorang Teolog Paulus Itu Gagasan Gagasan Besar Tentang Yesus Tentang Identitas Kita Tapi Itu Pengalaman Mendasar Kristenan Jadi Menurut Saya Dalam Kristenan Selalu Ada Unity Identitas Yesus Kristus Tapi Juga Ada Diversity Yaitu Apa yang Disebut Tapsiran Tapsiran Oleh Jemaat Jadi Bukan Oleh Pemikir-pemikir Seperti Paulus Atau Yohanes Itu Catatan Saya Nah Catatan Saya Yang kedua Yang Menurut Saya Jadi Diskusi Yang Menarik Semoga Cukup Jelas Tadi Pak Hitalia Mengatakan Bahwa Dan Menurut Saya Agak Kaget Mendengarnya Dia Mengatakan Bahwa Otoritas Gereja Itu Terpotong Akibat Terpotong Habis Malah Kata Beliau Akibat Covid Pandemi Ini Tapi Sebenarnya Tidak Sama sekali Tidak Terpotong Tapi Menemukan Bentuk Otoritas Barunya Kalau Kita Baca Berita Perdana Menteri Inggris Yang Sembuh Dari Covid Dia Sembuh Dari Rumah Sakit Santo Thomas Jadi Gereja Menemukan Otoritasnya Karena Dia Mampu Merawat Dan Rupanya Kekristenan Yang Secara Sadar Mengembangkan Otoritasnya Melalui Rumah Sakit Dan Perawatan Membuat Gereja Tetap Punya Otoritas Sehingga Menurut saya Gereja Di sini Tidak Terpotong Habis Otoritasnya Tapi Malah Bertumbuh Jadi Covid Ini Menumbuhkan Model Baru Otoritas Gereja Dan Kali Ini Dalam Kemampuan Gereja Untuk Merawat Kehidupan Dan Mungkin Seperti Kata Pak Thomas Pentori Tadi Gereja Untuk Memfungsikan Pastoralnya Lagi Apalagi Gereja Bisa Juga Menjadi Katakanlah Titik-titik Pengembangan Ekonomi Otoritas Justru Dalam Era Covid Nah Yang Terakhir Sedikit Lagi Tanggapan Kepada Pak Edi Menurut saya Pak Apa yang Bapak Katakan Tentang Jemaat Mula-mula Itu Bahwa Kita Dikembalikan Kepada Jemaat Mula-mula Poinnya Memang Penting Tapi Realitas Jemaat Mula-mula Itu Menurut saya Yang Bapak Katakan Itu Too good To be true Jemaat Mula-mula Tidak Seindah Itu Pak Kalau Jelas Paulus Dan Barnabas Membantah Petrus Dalam Hal Keputusan Bahwa Untuk Jadi Orang Kristen Perlu Disunat Jadi Dalam Jemaat Mula-mula Terjadi Banyak Perbedaan Dan Menurut saya Poin Bapak Akan Baik Kalau Kita Pahami Begini Kisah Pak Rasul II Itu Semacam Tipe Ideal Jadi Kekristenan Kiranya Modelnya Seperti Itu Walaupun Realitasnya Sejak Jemaat Mula-mula Tidak Seperti Realitas Jemaat Mula-mula Kita Punuh Konflik Seperti Korintus Sampai Paulus Mengatakan Aku Sampai Menangis Surat Air Mata Menghadapimu Jadi Menurut saya Apa yang Bapak Tekankan Justru Menarik Kalau Itu Menjadi Parameter Tapi Itu Belum Pernah Jadi Realitas Dan Ketika Jadi Parameter Maka Kita Didorong Untuk Belajar Terus Menerus Membaharui diri Dalam Terang Hidup Jemaat Mula-mula Itu Saya tanggapan Dari saya Pak Nusliur Supaya Kita Berkembang Salam Baik Terima kasih Pak Dr. Martin Sinaga Bapak Ibu-ibu Tolong Mematikan Speakernya Kalau Anda Beberapa Kali Sudah Diingatkan Host Dan Tidak Dimatikan Maka Kami Akan Keluarkan Anda Karena Sangat Mengganggu Dan Bapak Pembicara Ini Banyak Sekali Peminat Jadi Karena Saya Minta Pak Martin Untuk Bikin Tanggapan Untuk Tiga Pembicara Pertanyaan-pertanyaan Berikut Ada Cukup Banyak Yang Antrian Saya Berharap Para Pembicara Tetap Stay Dengan Kita Yang Pertama Saya Kasih Pak Thomas Untuk Menjelaskan Menanggapi Apa Yang Disampaikan Pak Martin Setelah Itu Pak John Pertanyaan Di chat Baik Chat Di Zoom Maupun Chat Di Youtube Dan Beberapa Peserta Yang Sudah Angkat Tangannya Tidak Usah Khawatir Bapak Ibu Karena Zoom Ini 24 Jam Bisa Dihunakan Jadi Tidak Usah Khawatir Yang Penting Para Pembicara Kita Masih Tetap Stay Di Tempat Saya Persilahkan Pak Dirjen Untuk Memberi Tanggapan Penjelasan Terdapat Pak Martin Sinaga Terima Kasih Pak Doktor Martin Sinaga Saya baru Hari ini Ketemu Beliau Luar Biasa Pandalannya Saya Sebetulnya Senang mendapat Respon Seperti itu Artinya Bahwa Bagaimana Kita Memikirkan Kembali Posisi Gereja Dalam Fungsi Spiritualitasnya Kalau Tadi Saya Presentasi Lebih pada Norma Untuk Bisa Kita Menjalankan Fungsi Gereja Seperti Sedia Kala Maka Dalam Konteks Seperti Ini Fungsi Itu Kemudian Harus Lebih Real Lebih Nampak Dari Aspek Spiritualitasnya Tadi Pak Leo Mungkin Punya Kesaksian Bahwa Ternyata Ada Yang Bertumbuh Secara Bukan Bertambah Tapi Multiplikatif Jadi Menggandakan Posisi Jematnya Misalkan Ini kan Sebuah Realitas Tapi Juga Ada Saya Biasa Mengutip Hasil Riset Riset Bilangan Riset Center Itu Bahwa Hampir Benar Otoritasnya Bisa Hilang Yang tadi Pak John Maksudkan Ada Temuan Riset Dalam Pandangan Mereka Bahwa Itu Pendeta Kalau kita Lebih spesifik Masuk ke dalam Tugas-tugas Fungsional Gereja Itu Dia Hampir-hampir Kehilangan Ini Kehilangan Posisinya Karena Model Komunikasinya Sudah Berbeda Itu Pak John Saya Pikir Juga Ada Aspek Yang Benar Dari Yang Beliau Sampaikan Tapi Mungkin Nanti Beliau Akan Menanggapi Saya Kira Itu Pandangan Saya Bahwa Kita Sangat Berharap Dalam Konteks Seperti Ini Dalam Kondisi Pandemi Ini Fungsionalisasi Atau Gereja Bisa Berfungsi Secara Maksimal Dalam Tugas-tugas Pelayanan Menjadi Lebih Bisa Dikita Tingkatkan Bisa Kita Upayakan Tentu Dengan Banyak Pendekatan Yang Bisa Dilakukan Cuma Kemudian Akan Ada Banyak Pertanyaan Tentang Legalitas Dari Posisi-posisi Yang Dilaksanakan Tadi Ada Diskusi Soal Perjamuan Dari rumah Itu Boleh Atau Tidak Itu Sebetulnya Pertanyaan-pertanyaan Yang Harus Menjadi Bahan Diskusi Dan Nanti Menjadi Perenungan Kita Bahwa Dalam Kondisi Seperti Ini Metode-metode Yang Digunakan Itu Dari Perspektif Doktrin Itu Boleh Apa Enggak Tadi Sudah Ada Penjelasan Baik Pak John Maupun Pak Leo Tapi Saya Sangat Berharap Bahwa Konteks Pandemi Ini Memberi Ruang Untuk Gereja Dalam Bentuk Institusi Baik Dalam Fisik Gedungnya Bisa Layanan Bagi Peningkatan Umat Dalam Ketakwaannya Kepada Tuhan Yang Kita Imani Dan Kita Percaya Saya Kira Itu Pak Anus Dari Saya Baik Terima kasih Pak Dirjen Pak John Sebelum Bapak Sampaikan Ada Tambahan Pertanyaan Bukannya Malaikat Memberitahukan Kepada Maria Kalau Anak Ini Akan Menyelamatkan Dunia Dia Juru Selamat Kenapa Baru Belakangan Paulus Yang Bawa Dia Juru Selamat Itu Pertanyaan Liar Dari Orang Orang Di Sekitar Saya Jadi Bapak Nanti Tolong Jelaskan Saya Persilahkan Ya Makasih Pak Martin Saya Tidak Bilang Paulus Yang Bilang Yesus Tuhan Saya Bilang Paulus Yang Memberi Makna Menafsirkan Yesus Sebagai Juru Selamat Yang Menyelamatkan Karena Dia Merasa Itu Sesuatu Yang Penting Pada Waktu Dia Melakukan Panggilannya Itu Dan Itu Dia Mulai Bukan Mulai Dialah Yang Mulai Menulis Di Dalam Surat Roma Yang Mengatakan Bahwa Dia Menginterpretasi Kematian Yesus Penyelipan Yesus Sebagai Menyelamatkan Manusia Dari Dosa 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 Yang I Don't Know Where Did He Get It The Idea Tetapi Untuk Mendukung Pandangan Itu Dia Yang Menintroduksi Pemahaman Bahwa Karena Dosa Satu Orang Yaitu Adam Lalu Seluruh Dunia Menjadi Berdosa Pemahaman Ini Didukung Oleh LAI Yang Memberi Judul Pada Kejadian Pasal 3 Manusia Jatuh Kedalam Dosa Padahal Di Dalam Pasal 3 Tidak Ada Satu Kata Pun Dosa Yang Digunakan Jadi Itu Interpretasi Yang Menurut Kemat Saya Dipakai Oleh LAI Berdasarkan Apa Yang Paulus Tulis Di Dalam Roma Itu Karena Adam Dianggap Berdosa Seluruh Manusia Berdosa Dan Dosa Itu Baru Dihapuskan Ketika Yesus Disalibkan Itu Yang Saya Katakan Interpretasi Paulus Lalu Apakah Malaikat Seperti Yang Ada Di Dalam Lukas Itu Yang Mengatakan Kepada Maria Anak Anak Menjadi Juru Selamat Itu Yang Saya Katakan Tadi Dalam Tulisan Saya Lukas Kemudian Sebetulnya Yang Pertama Markus Karena Markus Yang Menulis Injil Lebih Dulu Lalu Kemudian Matius Baru Yang Ketiga Lukas Idea Tentang Yesus Juru Selamat Itu Yang Saya Katakan Semula Semula Datang Dari Paulus Lalu Diikuti Saya Tulis Dalam Tulisan Saya Tadi Diikuti Oleh Matius Lukas Oleh Markus Lukas Dan Markus Matius Dan Lukas Dari Sisi itu Panus Saya Menjawab Pertanyaan Yang Tadi Bahwa Malaikat Yang Bilang Anak Yang Akan Dilahirkan Akan Jadi Juru Selamat Itu Tulisan Lukas Sesudah Paulus Membuat Tulisan Tulisannya Dari Sisi Itu Saya Mengatakan Betapa Besar Pengaruh Paulus Pada Gereja Mula-mula Itu Dan Kan Itu Saya Katakan Who Jesus Was Adalah Pertama Diinterpretasi Oleh Paulus Dan Kristologi Dikembangkan Oleh Paulus Tadi Saya Sudah Singgung Tentang Jakobus Yang Kalau Benar Suratnya Itu Ditulis Tahun 30 Kita Tidak Menemukan Any Sedikitpun Kristologi Yang Berkembang Dalam Gereja Mula-mula Itu Kalau Ada Sudah Kristologi Itu Pasti Jakobus Akan Akan Mengatakan Itu Jakobus Hanya Dalam Pasal 1 Ayat 1 Dan Pasal 2 Ayat 2 Satu Kali Dua Kali Saja Menyebut Yesus Tuhan Kita Tuhan Itu Saja Tidak Lebih Oke Kata Tuhan Bisa Diartikan Sebetulnya Pada Waktu Itu Adalah Masyia Terjemahan Dari Masyia Mesias Yesus Mesias Dan Kalau Saya Meneliti Kata Itu Mesias Itu Orang Yang Diurapi Yesus Adalah Yang Diurapi Didn't Go That Far Tidak Sejauh Sampai Kepada Tuhan Dalam Arti The Second Deity Of The Trinity Tetapi Adalah Orang Yang Diurapi Nabi Nabi Juga Diurapi Raja Diurapi Jadi Dari Sisi Itu Saya Mengatakan Persoalan Kita Adalah Kita Tidak Mempunyai Dokumen Tentang Yesus Yang Kita Terima Di Dalam Kitab Suci Yang Mengatakan Dia Juru Selamat Itu Yesus Himself Mengatakan Semacam Itu Itu Yang Saya Katakan Interpretasi Itu Interpretasi Dan Kalau Saya Katakan Paulus Starting Memulai Di Interpretasi Kemudian Yohanes Yang Menulis Kalau Paulus Menulis Pada Tahun 40-50 Yohanes Menulis Sekitar Tahun 150 Tahun Kemudian Yohanes Menulis Lalu Yang Saya Katakan Dienterpretasi Yesus Dienterpretasi Dalam Kerangka Gnosticism Dia Adalah Yang Berasal Dari Dunia Real Di Sana Yang Di Sana Dikirimkan Logos Kepada Dunia Maya Tempat Manusia Hidup Supaya Manusia Bisa Memahami Bagaimana Cara Hidup Yang Kekal Yang Sejati Di Dunia Real Sana Karena Gnosis Logos Logos Itu Hanya Bisa Dipahami Oleh The Elites The Educated Lalu Murid-murid Yesus Bila No Tidak Begitu Lalu Dibilanglah Yesus Datang Ke dunia Ini Supaya Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Hanya Percaya Saja Yang Dihus Butuh Kemampuan Intelektual Memahami Siapa Yesus Seperti Orang Gnosis Yang Butuh Pengetahuan Tentang Dunia Yang Real Ini Sudah Yang Saya Katakan Yesus Kalau Kita Lihat Yesus Di Dalam Marcus Yesus Adalah Anak Daud Di Injul Yohans Pasal Satu Yesus Adalah Logos That's The Cultural Difference Artinya Apa Yesus Pada Tahun Marcus Menulis Tahun 70 Dan Yesus Pada Jaman 100 Ketika Yohannes Menulis 10 Tahun Dredge Berobah Mengalami Pemahaman Berkembangan Tentang Yesus Itu Again It is Another Interpretasi Jadi Karena Itu Saya Katakan We Just Stop Sebetulnya Kepada Yesus Itu Tuhan Seperti Apa You Mau Memahami Yesus Itu Tuhan Silahkan Karena Yang Tahu Betul Yesus Itu Seperti Apa Ya Yesus Sendiri Jangan Jangan Karena Itu Berhak Mengatasnamakan Yesus Lalu Bilang Yang Lain Tidak Benar Saya Kira Disitu Problem Dengan Kita Kalau Saya Hanya Memenyinggung Tentang Interpretasi Itu Karena Itu If You Have Your Way Yang Kau Pikir Baik Do It As You Like It Karena Pada Akhirnya Tuhan Itu Yang Akan Menatakan Kau Benar Atau Tidak Hanya Saya Mau Bila Jangan Exclude Orang Lain Dan Akibat Eksklusifisme Yang Kita Kembang Lalu Bilang John Titele Itu Tidak 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 Selamat Orang Itu Tidak Liberal You Don't Blame Jangan Begitu Yang Tahu Betul Itu Hanya Yesus Sendiri Oleh Karena Itu If You Think That Is Good For You Do Your Best Kalau Orang Suka Orang Ikut Jangan Paksa Orang Hey Kau Harus Begini Kau Harus Begitu Unfortunately Interpretasi yang berbeda itu diterima Bukan unfortunately Nyatanya itu diterima di dalam kanon kita penyajian baru Ada interpretasi ini Ada interpretasi itu Seharusnya menolong kita untuk Tidak bersikap eksklusif Dan memutlakan Interpretasi kita sendiri Sehingga gereja kita adalah yang paling benar Debat antara Para pengkotbah Di awal-awal Pandemi ini Adalah contoh Dari Kenyataan itu Jadi Kalau you punya cara hidup Seperti yang Pak Edi mau katakan Silahkan Anu Saya kira itu saja yang saya mau katakan But again Saya kira itu saja Terima kasih Pak John Sekarang saya Beri kesempatan kepada Pak Edi Dan setelah itu Saya akan buka Kalau ada diskusi Tanya-jawab Karena Waktu yang kami setting Dua jam Kalau Zoom ini tutup Waktunya Saya mohon maaf Tapi kalau dia beri kesempatan Kita akan buka sampai selesai Karena ada lima- lima orang Yang masih ingin bertanya Jadi saya sekarang Persilahkan Pak Edi Secara singkat Memanggapi Penyataan dari Pendeta Dokter Martin Sinaga Silahkan Pak Edi Ya Pertama-tama Pak Martin Thank you Untuk masukannya Tapi saya boleh jawab Bahwa Saya percaya Ini adalah sebuah realitas Sembilan hal ini Jadi Ini adalah hal Yang ideal Memang Tapi itu terjadi Betul-betul Di gereja mula-mula Bahkan Kalau kita lihat selanjutnya Setelah aniaya Hal-hal ini Semakin meningkat Kalau disini Cuma semua orang Takut akan Tuhan Tapi setelah aniaya Seluruh kota Yerusalem Takut akan Tuhan Kalau disini Banyak mujijat Disini itu Mujijat-mujijat Yang tidak biasa Dimana bayangan Menyembuhkan Kemudian Ada orang yang Semuanya sembuh Kalau disini Dikatakan Harta Mereka bersama Ada saja yang menjual Tapi kalau di Setelah aniaya Semua orang Yang punya harta Menjual Semua Kalau disini Dikatakan Mereka itu Disukai Semua orang Tapi kalau disana Lebih lagi Dihormati Oleh semua orang Nah kalau disini Hanya Bertambah Disitu Bermultiplikasi Nah kita tahu Disitu sudah Sudah double Mungkin gereja Dan kemudian Memang Saya setuju Bahwa Kemudian Gereja menghadapi Banyak problem Internal Maupun dari luar Nah tentunya Itu Problem pertama Tapi juga Saya percaya Gereja Merosot Dari Standar Gereja yang Mula-mula Jadi Saya setuju Bahwa sekarang Ini menjadi Idealisme Yang Saya kira Layak Kita capai Karena ini adalah Realitas Ini bukan Mimpi Itu Jawaban saya Baik Terima kasih Pak Edy Ada beberapa Penanya Yang pertama Ibu Sara Yang kedua Profesor Agus Yang ketiga Pak Anton Tiga Tapi Ibu Sara Apakah Anda Mau berbicara Karena Anda Sudah tulis Di Chat Apakah Ibu Sara Bisa Bisa Lihat wajahnya Karena Ibu Sara Ya Ibu Sara Silahkan Boleh Silahkan Ibu Secara singkat Pertanyaan Ibu Singkat Pak Politis Dari Basis Kelompok Kecil Yakni Keluarga Pertanyaan saya Kepada tiga Pembicara Adalah Apa sih Manfaat Institusi Apakah gereja Masih melihat Manfaat Institusi Atau Gereja Punya pandangan Tersendiri Terhadap Institusi Atau Lembaga Karena Dia mau Kembali Begitu ya Tapi saya pikir Mungkin Kita Buat Jembatannya Antara Tanggung jawab Institusi Atau Lembaga Dengan Basis Yang Pak Edy Katakan Tadi Penguatan Peran Di Keluarga Sehingga Pertumbuhan Pembangunan Misi Itu bisa Berjalan Nah Dari Interpretasi Interpretasi Sejarah Manusia Atau Rasul Atau Nabi Meresponi Tentang Karya Keselamatan Allah Saya mau Bertanya Satu aja Terakhir Jadi Berarti Identitas Kekristenan Itu apa Di Indonesia Apa Yang harus Dikerjakan Lewat Kita Menginterpretasikan Siapa Yesus Itu Sehingga Baik Institusi Maupun Kelompok Yang tadi Dijelaskan Dalam materi Ini Kita Membawa Diri kita Ke arah Sana Itu Mewarnai Teknis Kita Terima kasih Saya Komentar 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 Saya yang pertama Adalah Ketika Kita Bahasa kita Menghadapi Pandemi COVID-19 ini Gereja-gereja diminta Untuk menyesuaikan diri Dengan Pola-pola pelayanannya Nah Nah Sementara Gereja-gereja melakukan Hal itu Kemudian Negara Meng Meng Mengukakan Atau Mengajukan Apa yang disebutnya Sebagai New Normal Nah Ini Baru lagi Bagi gereja Nah New Normal Itu sendiri Sebetulnya Menurut Temat Saya Suatu Situasi Baru Yang Bisa Diberlakukan Bersyarat Bersyarat Dan Saya rasa Kita tahu Semua itu Nah Pada waktu Gereja-gereja Menyesuaikan diri Dengan Situasi Covid-19 Itu Bisa Mereka Lakukan Dengan Segala Macam Kekurangan Tetapi Dan Ketika New Normal Ini Mau Diperlakukan Gereja-gereja Tidak diminta Pendapatnya Ini Ini Komentar saya Yang pertama Khususus Untuk Pak Tom Saya rasa New Normal Ini Memang Tidak Bisa Kita Hindari Tetapi Untuk Memasukinya Kita Harus Mempertimbangkannya Dengan Baik Dan Gereja-gereja Juga Harus Diminta Pikirannya Tidak 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 Sebagai Sesuatu Yang Diturunkan Oleh Pemerintah Itu Komentar Saya Yang pertama Yang kedua Untuk Pak Don Memang Identitas Kekristianan Itu Yang Disebut Identitas Teologis Itu Itu Adalah Lebih Lebih Pak Don Terankan Pada Kristologi Kristologi Jadi Kristus Sebagai Pusat Tetapi Sesungguhnya Dalam Perkembangan Perkembangan Teologi Di Gereja-Gereja Juga Di kalangan Akademis Itu Yang Menjadi Identitas Kekristianan Bukan Hanya Berpusat Pada Kristus Saja Tetapi Yang Sesungguhnya Pada Kekristianan Adalah Trinitas 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 Terhitungkan Sehingga Kita Harus Menjuatkan Hal itu Sebagai Identitas Kekristianan Kita Dan Tidak Hanya Kepada Kristologi Saja Yang Kedua Pak John Konsultasi Pak John Mengenai Gereja-Gereja Indonesia Yang Lebih Banyak Masih Bersifat Etnisitas Ketimbang Keindonesiaan Menurut Hemat Saya Kalau Gereja-Gereja Di Indonesia Sudah Menempatkan Pancasila Sebagai Asas Dalam Kehidupan Mereka Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Kalau Gereja-Gereja Di Indonesia Sudah Menopang Seutuhnya Mengakui Mengonfirmasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dan Mendorong Itu Agar Itu Di Menjadi Pemikiran Bersama Seluruh Komponen Masyarakat Pancasila Tundang Dasar 45 Gineka Tunggal Ika Dan NKRI Kalau Gereja-Gereja Di Indonesia Juga Di dalam PTPB Dari dokumen Keesahan Gereja Memberi Aksentuasi Yang Sangat Khusus Kepada Bagaimana Gereja-Gereja Bersaksi Di tengah-tengah Konteks Indonesia Maka Apakah Memang Masih kurang Lagi Keindonesiaan Dari Gereja-Gereja Di Indonesia Ini Itu Untuk Pak John Lalu Untuk Pak Eddie Saya Merasa Bahwa Di dalam Pemikiran Eklisiologi Kita Tidak Bisa Menjadikan Suatu Fase Dari Perkembangan Gereja Itu Sebagai Fase Yang Ideal Menurut Tema Saya Sebab Gereja Berkembang Pada Masa-masa Tertentu Dengan Situasi Dan Tantangan Tentu Dan Ia Mengadaptasikan Dirinya Menyaksikan Kristus Dalam Situasi Itu Di dalam Kelebihan Dan Keterbatasannya Mengalami Perkembangan Pada Masa tertentu Dan Periode Tertentu Dengan Situasi Yang Khusus Lagi Dengan Cara Bergerja Yang Khusus Lagi Sehingga Kalau Bapak Mengatakan Bahwa Dengan Pandemi Ini Sesungguhnya Tuhan Mau Mengembalikan Kita Semua Kepada Gereja Mula-mula Yang Menurut Bapak Itu Ideal Saya Rasa Itu Terlalu Ekstrim Pernyataannya Kita Bisa Menjadikan Bagaimana Gereja Gereja Mula-mula Itu Mengekspresikan Imannya Dalam Bentuk Keluarga Sebagai Cara Kita Bergerja Sekarang Di Tengah-tengah Pandemi Ini Boleh Tetapi Toh Itu Tidak Mesti Menjadi Satu-satunya Ideal Bagi Kita Untuk Menghadapi Situasi Seperti Ini Itu Komentar Saya Pak Pandus Terima kasih Untuk Kesempatan Terima kasih Bapak Dan Ibu Saya Hampir Tiap Hari Zoom Dan Ini Diskusi Yang Paling Menarik Karena Kita Berlangsung Dua Jam Lebih Dan Masih Banyak Yang Antrian Jadi Saya Sangat Berharap Para Pembicara Masih Tetap Bersama Kita Sekarang Saya Minta Kepada Penanya-penanya Berikut Saya Minta To the point Saya Tidak Bermaksud Bermaksud Diskriminasi Tapi Kita Manfaatkan Waktu Ada Beberapa Ada Tiga Empat Orang Lagi Yang Berikutnya Saya Minta Pak Anton Piga Pendeta Teman Saya Dari Gerja Masih Jiri Hal Mahera Silahkan Pak Anton Piga Terima Kasih Panos Ya Terima Kasih Pak Prof Penturi Pak Prof John Titalay Dan Pak Edi Saya Tidak Cerama Singkat Saja Pertanyaan Saya Yang pertama Untuk Pak Edi Dari Penjelasan Pak Edi Pertanyaan Saya Bagaimana Konsep Gereja Sel Menurut Gereja Mula-Mula Yang Pak Edi Sampaikan Dalam Kaitan Dengan Identitas Legalitas Dan Otoritas Di Era New Era New Normal Ini Kemudian Yang kedua Untuk Pak John Tadi Dalam Penjelasan Pak John Di Akhir Pak John Sendiri Menyampaikan Sebuah Pertanyaan Bahwa Mau Menjadi Apa Gereja Seperti Apa Di New Normal Ini Saya Ingin Bertanya Kepada Pak John Bahwa Dalam Konsep Gereja Gereja Di Indonesia Dalam Realitas Seperti Ini Di Normal Seperti Ini Secara Praktis Apa Yang harus Gereja Gereja Lakukan Dalam Konsep Ber PGI Kebetulan Sebagai Majelis Pertimbangan Di MPH Kemudian Yang Kedua Untuk Pak John Bagaimana Pandangan Pak John Bagaimana Pandangan Pendeta John Tentang Konsep Gereja Sel Dari Gereja Mula-mula Itu Yang Disampaikan Di Interpretasi Oleh Pak Edi Dalam Kaitan Dengan Identitas Tadi Baik Secara Teologi Maupun Secara Politik Bagaimana Menurut Pak John Saya Minta Pandangan Pak John Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Untuk Pak Prof Penturi Tadi Dijelaskan Bahwa Kalau saya Tidak Dengar Bahwa Legalitas Hukum Gereja Secara Organisasi Itu Yang Benar Itu Sebetulnya Adalah Berdasarkan Dirjen Kementerian Agama Nah Apakah Memang Begitu Kalau Memang Begitu Maka Legalitas Legalitas Gereja Dari Yang Lain Pertanyaan Saya Bagaimana Pak Pencuri Mungkin Pak Pencuri Di era New Normal Ini Marilah Semua Dinormalkan Menurut Saya Dalam Konsep Legalitas Hukum Gereja Secara Organisasi Saya Kira Itu Aja Panus Terima Makasih Masih Ada Dua Lagi Pak Johnny Dan Pak Ricky Habis Itu Saya Kasih Pak Markus Johnny Habis Itu Pak Ricky Saya Minta Tolong Bapak Pembicara Sudah Mencatat Poin-poinnya Jadi Saya Sudah Ulangi Untuk Menghemat Waktu Silahkan Pak Markus Johnny Ya Baik Selamat Tore Salam Saya Ingin Bertanya Kepada Pak Dirjen Mengenai Revitalisasi Rumah Ibadah Di New Normal Ini Karena Di situ Ya Ketika Rumah Ibadah Sudah Mau Digunakan Kembali Harus Mendapat Izin Dari Nura Tamat Bupati Atau Tim COVID Yang Ada Di Sekitar Situ Nah Yang persoalan Nanti Akan Muncul Ini Mudah-mudahan Tidak Terjadi Akan Dimanfaatkan Oleh Orang-orang Tertentu Untuk Melarang Pengguna Rumah Ibadah Ini Mudah-mudahan Tidak Muncul Ini Cuma Pemikiran Saya Kedepan Nah Kira-kira Kalau Ada Okun-okun Tertentu Memanfaatkan Situasi Itu Untuk Melarang Kembali Rumah Ibadah Beribadah Apalagi Di Daerah Mayoritas Nah Kira-kira Bagaimana Sikap Kita Apalagi Gereja Sudah Ada Legalitas Ya Nah Bagaimana Sikap Gereja Menghadapi Ini Mungkin Itu Saja Pak Saya Berbicara Kedepan Untuk Menghadapi Ini Karena Ini Kan Gereja Akan Dibuka Sesuai Dengan Rotat Yang Ada Nah Misalnya Daerah Itu Aman Lalu Tidak Diberikan Izin Kira-kira Bagaimana Pak Terima 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 Baik Terima Kasih Pak Markus Ada Dua Lagi Pak Riki Sondak Dari Sumatera Sulawesi Utara Dan Ditutup Dengan Pak Ferry Habis Itu Para Pembicaraan Memberi Statement Penjawaban Sekaligus Closing Statement Semua Yang Ditulis Itu Kami Kirim Silahkan Pak Riki Sondak Seorang Dokter Yang Mengagung-agungkan Health Immunity Oke Terima Kasih Pak Pendeta Yang Terhormat Sebagai Host Pak Pendeta Nus Liur Kemudian Bapak-bapak Senior Dan Para Pembicara Satu Saja Saya Pertanyaan Saya Ditujukan Kepada Pak Dirjen Pak Thomas Prof. Thomas Tenturi Begini Pak Kebetulan Bidang Ilmu Saya Di Bidang Kesehatan Yang Saya Mau Tanyakan Itu Ketika Gereja Ini Mengikuti Apa Yang Disebut New Normal Artinya Walaupun Itu Kita Kita Dibiasakan Dengan Memakai Masker Dan Sebagainya Tetapi Persoalannya Ketika Ketika Gereja Ini Pak Ini Pak Pak Dirjen Pak Thomas Adalah Tentang Aerosol Banyak Dokter Banyak Tenaga Kesehatan Yang Ter Infeksi COVID-19 Itu Bukan Karena Mereka Tidak Tahu Menjaga Tapi Karena Terbentuk Aerosol Terutama Di ruangan Yang Tertutup Tidak Ber Ruangan Yang Negatif Udaranya Tidak Negatif Artinya Tidak Ada Udara Keluar Kebanyakan Gereja Gereja Kita Adalah Gereja Gereja Yang Sudah Baik Sudah Bagus Menggunakan AC Di Dalam Dan Tertutup Nah Ini Yang Dikhawatirkan Walaupun Tadi Disampaikan Oleh Pak Dirjen Bahwa Akan Ada Apa Akan Ada Petasan Orang Yang Masuk Di Atas 50 Tahun Tidak Boleh Datang Itu Juga Jadi Masalah Karena Banyak Majelis Kami Banyak Khususnya Di Gereja Masih Injil Minasa Banyak Yang Berusia Di Atas 50 Tahun Kemudian Pembatasan Jemaah Tetapi Banyak Gereja Yang Tertutup Konstruksi Rumah Ibadah Itu Sudah Konstruksi Rumah Ibadah Yang Ber AC Nah Yang Ditakutkan Itu Tadi Kalau Membuat Puji-pujian Kemudian Mulutnya Tidak Memakai Masker Yang Ditakutkan Itu Adalah Airborne Maka Airborne Oleh karena Ada Aerosol Maka Kita Akan Membentuk Klaster-klaster Baru Yang Akhirnya Menjadi Klaster Gereja-gereja Denominasi Yang Ada Di Indonesia Ini Saja Pendeta Nus Mohon maaf Lebih dan Kurangnya Terima kasih Yang Terakhir Kali Pendeta Feri Nahusona Baik Terima kasih Pak Nus Saya Cuma Satu Pertanyaan Saja Atau Mungkin Lebih Tepatnya Saya Minta Komentar Ketiga Bapak Nah Itu Terkait Dengan Istilah Ini Dua Kata Ya New Normal Soal Yang Normal Saya Sudah Pernah Mendapatkan Pencerahan Dari Beberapa Narasumber Termasuk Pak John Nah Cuma Saya Mau Terpaut Pada Kata New Nah Kenapa Sebab Gini Kalau Saya Misalnya Meminjam Penghotbah Satu Ayat Sembilan Bahwa Di bawah Matahari Ini Sebetulnya Tidak Ada Yang Baru Nah Artinya Bahwa Sebetulnya Saya Bisa Adaptasikan Dengan Juga Katakanlah Proses Dialektika Saja Bahwa Kondisi Yang Terjadi Kita Ini Ibarat Sesuatu Yang Ibarat Pendulum Yang Dia Bandul Saja Ke Ekstrim Satu Dan Pada Titik Tertentu Dia Akan Balik Nah Jadi Kalau Berkaitan Dengan Wabah Pandemik Saya Kira Ini Sesuatu Yang Bukan Baru Dalam Sejarah Manusia Lalu Dalam Kaitan Dengan Pola-pola Misalnya Yang Tadi Pak Edi Juga Bilang Sebetulnya Pola-pola Ideal Seperti Itu Sudah Pernah Ada Itu Sesungguhnya Juga Misalnya Nanti Dengan Konsep Yang Pak John Kembangkan Sebuah Tantangan Berteologi Misalnya Sehingga Pertanyaan Saya Apakah Memang Yang Normal Yang Kita Sebut Ini Sebetulnya Sebuah Kondisi Yang Pada Titik Tertentu Bukan Tidak Mungkin Dia Balik Kenapa Sebab Yang Tadi Misalnya Contoh Pak Dirjen Bilang Salah Satu Misalnya Dari Upaya Untuk Fungsionalisasi Lagi Gedung-gedung Ibadah Mempertimbangkan Kerinduan Kerinduan Umat Saya melihat Begitu Bisa saja COVID-19 ini Juga Berlalu Kerinduan Umat Itu Kembali Karena Ada Akar-akar Religiositas Umat Yang Walaupun Mungkin Tantangan Bisa Berobat Tapi Dia akan Kembali Lagi Orang Akan Ini Apakah Seperti Begitu Halo Ya Nah Persoalannya Sekarang Bagi Negara Kalau Misalnya Mau Ditegaskan Ini New Normal Saya Takutkan Begini Ada Aturan Baru Yang Diberlakukan Dipandang New Padahal Ini Cuma Sebuah Fenomen Aja Sebuah Trend Saman Saja Yang Karena Situasional Pandemic Dia muncul Setelah Ini Berlalu Orang Akan Balik Lagi Pertanyaannya Apakah Lagi Nanti Ada Peraturan Baru Lagi Sebagai Anti TC Sehingga Melahirkan Sintese Baru Lagi Jadi Itu Komentar Saya Saja Terima kasih Baik Terima kasih Pak Pendeta Ferry Bapak Ibu Ibu Saya Sangat Menghormati Semua H Waktu Kita Sangat Terbatas Jadi Kanab Dan Pak Edi Leo Sudah Minta Ijin Beliau Akan Melanjutkan Zoom Dan Saya Kira Zoom Beliau Jam 5 Itu Saya Juga Akan Hadir Kayanya Jadi Jadi Saya Yang Pertama Kasih Pak Edi Dulu Kasih Pak Edi Dulu Baru Kemudian Nanti Pak John Dan Pak Dirjen Saya Minta Mohon Maaf Kepada Pak Dirjen Pak John Pak Edi Sudah Kasih Tahu Saya Dua Jam Lalu Bahwa Beliau Nanti Jam Setengah Lima Harus Pamit Jadi Silahkan Pak Edi Dulu Ya Oke Mungkin Saya Coba Ada Yang Digabung Gabung Karena Waktu Juga Jadi Saya Percaya Tadi Soal Eklisiologi Yang Ideal Tadi Saya Setuju Bahwa Kita Harus Melihat Konteks Tentunya Dalam Setiap Jaman Ada Aplikasi Penerapan Yang Sedikit Berbeda Di Ajust Sesuai Dengan Konteks Tapi Kalau Kita Pelajari Seluruh Kitab Perjanjian Baru Dan Juga Melihat Sejarah Saya Percaya Ada Benang Merahnya Benang Merahnya Yang Saya Dapat Adalah Gereja Itu Bukan Sekedar Institusi Denominasi Tapi Gereja Esensinya Komunitas Komunitas Dari Kata Latin Yang Artinya Kum Bersama Atau Satu Dengan Yang Lain Dan Munus Artinya Memberi Jadi Komunitas Artinya Kelompok Dimana Saling Memberi Koinonia Itu Kelompok Itu Nah Mungkin Kalau kita Berpegang Pada Esensinya Nah Nanti Kita Mendapat Hikmat Untuk Bagaimana Mempraktekannya Menurut Situasi Dan Kondisi Dan Konteks Yang Ada Jadi Menurut Saya Saya Setuju Bahwa Kita Tidak Memutlakkan Yang Tadi Itu Tapi Kita Perlu Melihat Konteks Tapi Pegang Kepada Benang Merahnya Kepada Esensinya Nah Tentang Apakah Legalitas Otoritas Di Ini Kalau Gereja Sel Gimana Nah Kalau Menurut Saya Gereja Sel Agak Sedikit Apa Ya Karena Yang Kita Butuhkan Bukan Gedung Ibadahnya Dulu Tapi Yang Kita Butuhkan Adalah Training Center Equipping Center Karena Gereja Gerejanya Ada di Rumah Itu Itu Konsep Kita Jadi Buat Kita Perlu Legalitas Tapi Lebih Ke Arah Training Center Bukan Gedung Apa Gereja Walaupun Kita Enggak Punya Gedung Gereja Kita Tetap Bisa Jalan Dan Apapun Situasinya Kita Bisa Jalan Dan Itu Saya Percaya Soal Legalitas Seperti Itu Ya Jadi Saya Pikir Secara Umum Saya Sudah Menjawab Jadi Bukankah Gereja Bapak Juga Terdaftar Sebagai Sebuah Sinode Oh Iya Tentu Legalitas Dalam Arti Kata Secara Organisasi Kita Perlu Tentunya Seperti Tadi Yang Disampaikan Kita Tinggal Di Indonesia Kita Juga Seperti Yesus Belang Berikanlah Kepada Tuhan Milik Tuhan Berikanlah Kepada Kaisar Milik Kaisar Jadi Jadi Kalau Pemerintah Kita Membutuhkan Minta Tuntutan Legalitas Ya Kita Harus Sebagai Warga Yang Baik Kita Harus Mempunyai Itu Ya Tapi Kita Juga Mempraktekan Prinsip-prinsip Dari Kerajaan Allah Jadi Menurut saya Balancenya Di antara Itu Ya Baik Bapak Ibu Saya Mohon Maaf Karena Ada Pertemuan Lagi Mungkin Tidak Semua Saya Bisa Jawab Tapi Itu Yang Saya Pikir Semoga Bisa Menjadi Bahan Renungan Masukan Ya Kita Semua Belum Sempurna Saling Belajar Terima Kasih Tuhan Memberkati Terima kasih Pak Edi Atas Tidak Hanya Kehadiran Tapi Juga Pencerahan Saya Persilahkan Pak Pak Dirjen Habis itu Baru Pak John Karena Pak John Ini Paling Banyak Menimbulkan Pertanyaan Pertanyaan Beliau Ini Seperti Yesus Lahir Penuh Dengan Perbantahan Pak John Ini Rektor UKS Mantan Rektor UKSW Teolog Akademisi Sekarang Ngajar Dukim Tapi Beliau Juga Majelis Perkembangan Dan Juga Orang GPB Jadi Pak John Ini Dia Betul-betul Indonesia Asli Jadi Kita Kalau Pak Dirjen Ini Masih Asli GPM Walaupun Tinggal Di Jakarta Jadi Kita Kasih Kesempatan Pak Dirjen Sekarang Baik Terima Kasih Pak Pendeta Nus Saya Membagi Enam Penanya Jadi Dua Jadi Tiga Hal Yang Saya Jelaskan Pertama Ibu Sara Dan Pak Anton Pertanyaan Ibu Sara Kebetulan Ketua Majelis Jamat Saya Di Ciputat Di Gereja Ciputat Pertanyaannya Menarik Apa Apa Sih Masih Kita Butuh Institusi Apa Manfaat Institusi Apakah Kondisi Pandemi Ini Kita Masih Perlu Institusi Tapi Saya Kira Ini Pertanyaan Yang Harus Dijawab Oleh Kita Semua Kalau Pertanyaan Gitu Saya Tanya Sinode Masih Perlu Enggak Karena Sinode Itu Institusi PGI Itu Institusi Nah Ini Kan Pertanyaannya Pak Anton Legalitas Itu Adalah Legalitas Institusional Organisasi Jadi Kalau Pak John Bilang Ada Legalitas Teologi Yaitu Urusannya Adalah Urusan Teologi Tapi Ada Legalitas Politik Kemasyarakatan Yaitu Pemerintah Jadi Kalau Komunitas Itu Ingin Menampakkan Dirinya Sebagai Bentuk Identitas Dia Harus Mendapat Pengakuan Pengakuannya Pengakuan Oleh Negara Wujud Pengakuannya Adalah Dia Adalah Entitas Dari Negara Dalam Bentuk Organ Di Dalam Struktur Kementerian Agama Direktorat Jenderal Dimas Kristen Itu Pengakuannya Jadi Orang Kalau Memahami Apa Legalitas Atau Identitas Politiknya Ya Seperti Itu Silahkan Kalau Mau Bergerja Dalam Perspektif Teologi Kan Gak Ada Yang Larang Gereja Sel Kalau Tidak Terdaftar Juga Kan Gak Ada Masalah Tapi Yang Dimaksud Itu Adalah Organ Yang Memang Adalah Wujud Wujudnya Adalah Institusi Yang Harus Mendapat Pengakuan Salah Satu Pengakuan Adalah Pengakuan Pemerintah Karena Dia Ada Di Dalam Negara Tadi Pak John Sudah Bilang Cara Dari Perspekili Jadi Disitu Ibu Sarah Pertanyaan Beliau Masih Perlu Enggak Institusi Itu Kalau Tidak Perlu Terbalik Kepada Kita Semua Enggak Perlu Kita Butuh Sebetulnya Adalah Sebuah Komunitas Community Yang Memang Punya Nilai Atau Value Kristiani Yang Kuat Itu Aja Apakah Dia Perlu Diwadahi Dalam Sebuah Institusi Kalau Tidak Perlu Ya Juga Tidak Salah Tapi Saya Kira Karena Dia Butuh Identitas Dan Butuh Pengakuan Maka Lahirlah Itu Sebelum Indonesia Merdeka Dia Sudah Diatur Dalam Start Plan Itu Itu Bentuk Pengakuan Makanya Terus Diakui Setelah Indonesia Merdeka Jadi Bukan Pertanyaan Pak Anton Legalitas Itu Legalitas Dalam Bentuk Organisasi Institusi Sinode Itu Organisasi Yang Harus Mendapat Pengakuan Cuma Agak Berbeda Sedikit Kita Ini Kan Belum Diatur Atau Tidak Ada Perubahan Undang Undang Setelah Start Blat Itu Jadi Kalau Ada Undang Ormas Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Organisasi Kemasyarakatan Gereja Itu Sendiri Bentuknya Diatur Dalam Start Blat Itu Itu Yang Membedakan Kita Dengan Organisasi Yang Lain Makanya Saya Sangat Berharap Gereja Jangan Masuk Kedalam Organisasi Kemasyarakatan Untuk Mendapat Legalitas Baru Kalau Gereja Masuk Kedalam Ormas Lagi Diatur Dalam Undang Keormas Dia Ingin Mendapat Pengakuan Identitas Dalam Bentuk Legal Oleh Bentuk Yang Saya Sebut Itu Padahal Dia Sudah Ada Di Diatur Dalam Start Blat Cukup Itu Berikut Adalah Bagaimana Menunjukkan Identitas Itu Kalau Diskusi Panjang Dengan Prof. John Di situ Kekristianan Indonesia Itu Yang Pertama Ibu Sarah Dan Pak Anton Yang Kedua Prof. Agus Dan Pak Ferry Saya Gabung Jadi Mungkin Pertanyaannya Apa Apa Yang Dimaksud Dengan New Normal Itu Itu Kalau Kita Mengerti Diksinya Itu Adalah Sebuah Upaya Atau Langkah Upaya Untuk Menangani Percepatan Penanganan COVID-19 Itu Aja Dari Perspektif Ekonomi Sosial Dan Sosial Di Dalamnya Gereja Jadi Bukan Ada Era Baru Tapi Dalam Kerangka Pencapaian Itu Mempercepat Penanganan Itu Pemerintah Kemudian Mencanangkan Yang Disebut New Normal Itu Ada Normal Baru Dimana Kita Harus Masuk Kedalam Kondisi Itu Dalam Kerangka Ekonomi Harus Berfungsi Sosial Harus Berfungsi Pendidikan Harus Berfungsi Tetapi Tentu Mengdasarkan Pada Kalau Basisnya Itu adalah Basis Riset Epidemiologis Itu yang Dilakukan Pemerintah Jadi Penetapan Zona Apa-apa Itu kan Adalah Basis Riset Epidemiologis Jadi Itu Cuman Sebuah Percepatan Jadi Jangan Kita Menganggap Itu Kayak Pak Ferry Belang Wah Apakah Kondisi Baru Kondisi Adaptif Terhadap Persoalan Itu Aja Dalam Kerangka Apa Percepatan Penanganan COVID-19 Kalau Kalau Dia Sudah Selesai Mungkin Kita Akan Kembali Ke Normal Entah Normal Baru Normal Lama Tapi Kondisinya Normal Itu Pak Agus Dan Pak Ferry Makanya Pertanyaan Pak Agus Apakah Kok Tidak Dilibatkan Gereja 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 Masih Rumit Dalam Pandemi Rumit Dalam Segala Macam Kok Ada Konsep Baru Tidak Bagasan Itu Kemudian Tidak Dikomunikasikan Secara Dikembangkan Oleh Pemerintah Lewat Kementerian Agama Adalah Yang Saya Paparkan Tadi Upaya Untuk Memfungsikan Kembali Rumah Ibadah Itu Kan Kondisi Pandemi Itu Rumah Ibadah Kan Tidak Berfungsi Dianggap Tidak Berfungsi Makanya Dibuat Aturan Baru Supaya Bisa Berfungsi Saya Kira Bukan Gereja Tidak Dilebatkan Ya Semua Gagasan Ini Didiskusikan Kemarin Saya Dengan Aras-aras Gereja Bahkan Sinode Gereja Mesosialisasikan Dan Yang Terbaru Pak Agus Dan Teman-teman Ini Akan Ada Turunan Dari Surat Edaran Menteri Itu Yang Spesifik Mengatur Tentang Gereja Atau Tentang Kekristianan Dalam Rumah Ibadahnya Seperti Apa Itu Saya Tentu Akan Meminta Pandangan Dari Teman-teman Gereja Jadi Itu Yang Dilakukan Semuanya Saya Kira Karena Basisnya Adalah Riset Epidemiologi Maka Penetapan Dia Dia Bisa Seperti Pak Dokter Tadi Mempertanyakan Itu Menyesuaikan Dengan Tentu Konteks Protokolnya Gak Bisa Kita Sembarangan Nah Yang Jadi Pertanyaan Untuk Saya Jawab Pak Yang terakhir Pak John Dan Pak Ricky Dari Madu Itu Adalah Seperti Apa Konteksnya Banyak Orang Tua Di Gereja Saya Tidak Ngerti Yang Terlalu Pak Dokter Jelaskan Tapi Bahwa Protokol Kesehatan Harus Dipatuhi Satu Tidak Ada Upaya Untuk Tanda Petik Membuat Aturan Baru Terkait Dengan Izin Operasional Gereja Tidak Ada Gereja Atau Rumah Ibadah Harus Dipungsikan Bahkan Terakhir Sekali Tadi Pagi Saya Dengan Pak Menteri Itu Berharap Tidak Ada Lagi Surat Izin Dia Perlu Di Surat Tidaran Itu Nanti Kita Akan Buat Turunannya Jadi Saya Memusulkan Sejak Awal Harusnya Otoritas Pemerintah Di level Sampai Di level Tertentu Dia Yang Menetapkan Aman Bahwa Daerah Itu Aman Untuk Beribadah Lalu Kemudian Gerejanya Mengajukan Kami Akan Beribadah Menyesuaikan Dengan Protokol Kesehatan Yang Ditetapkan Intinya Itu Jadi Jangan Salah Bahwa Nanti Kemudian Ada Memang Awalnya Pak Menteri Statementnya Adalah Camat Harus Izin Camat Tidak Bahkan Terakhir Pagi Tadi Sampaikan Pagi Tadi Dengan Beliau Itu Diberikan Kewenang Bukan Diberikan Harusnya Otoritas Di semua Level Yang menentukan Termasuk Gugus Tugas Menetapkan Wilayah Pak Riki Itu Bebas Sonanya Hijau Semua rumah Ibadah Di sekitar Itu Silahkan Beribadah Tetapi Ada tetapinya Harus Mengikuti Protokol Kesehatan Jadi Ya tadi Harus Suhunya Di Ini Jaraknya Dibuat Semua Itu Bagian Dari Protokol Kesehatan Jadi Tidak Ada Maksud Di Luar Itu Jadi Saya kira Gereja-gereja Harus Memahami Apalagi Tadi Kalau Pertanyaan Ibu Sarah Masih Perlu Enggak Institusi Kita Institusional Kalau Masih Perlukan Artinya Kita Harus Taat Pada Aturan Aturan Dan Sekali Lagi Aturan Itu Tidak Tidak Akan Pernah Memberatkan Jadi Tidak Ada Satu Yang Saya Usul Pak Riki Tapi Tidak Masuk Dalam Surat Edaran Itu Diskusi Kami Baik Ada Istilah Master Master Wajah Itu Benar Atau Tidak Tapi Maksudnya Yang Pelindung Wajah Dari Plastik Itu Tidak Menutup Mulut Orang Bisa Melakukan Puji-pujian Doppletnya Tidak Tersebar Itu Salah Satu Nanti Kita Akan Turunkan Lebih Detail Soal Teknis Bagaimana Beribadah Dalam Tanda Petik Bisa Mengikuti Aturan Dokterin Gereja Tapi Juga Tidak Melanggar Protokol Kesehatan Saya Kira Itu Pak Nus Respon Saya Baik Terima Kasih Pak John Bapak Punya Waktu Kurang Lebih 12 Setengah Menit Karena Kami Memang Setting Ini Sampai Jam 5 Itu Tadinya Satu Setengah Jam Tapi Saya Setting Itu Sampai Jam 5 Dengan Menduga Pasti Banyak Peminat Jadi Saya Berharap Kita Tidak Ditutup Sistem Tapi Kita Tutup Dengan Doa Karena Itu Pak John Punya Waktu Kira Kira 13 Menit Biar Satu Menit Kita Tutup Dengan Doa Silahkan Pak John Ya Makasih Pak Panus Saya Mencoba Untuk Dalam Batas Waktu Itu Supaya Tidak Membuang Waktu Kita Jadi Begini Saya Menjawab Dulu Yang Pak Anton Tiga Dan Pak Ferry Mengenai Gereja-gereja Di New Normal Ini Pikiran Dasarnya Adalah Bahwa New Normal Ini Adalah Akibat Dari Penetapan Yang Dibuat Oleh Bidang Kesehatan Karena Kesehatan Yang Menentukan Mengapa Kita Harus Pakainya Dan Sebagainya Jadi Oleh Karena Itu Kita Ikut Saja Karena Baik Adanya Dia Menjamin Dia Berusaha Memberikan Kehidupan Kepada Manusia Kalau Kita Belum Betul Betul Itu Kebijakan Dari Pemerintah Kalau Kita Sebagai Gereja Belum Merasa Aman Dengan Yang Dibuat Itu You Go Kalau Belum Aman Ya Nggak Usah Dipaksa Kita Jalan Saja Terus Dengan Ibadah Daring Semacam Ini Dampak Dari Ibadah Daring Kita Harus Pikir Bersama Sekira Itu Jawapan Singkatnya Saya Pribadi Lebih Suka Jangan Bikin Dulu Kalau Saya Jadi Pimpinan Gereja Enggak Usah Bikin Dulu Perkuat Pelayanan Pastoral Warga Gereja Tidak Ditinggalkan Buat Apa Kita Kumpul Kumpul Lalu Ada Yang Jadi Korban Tidak Ada Gunanya Ibadah Semacam Di Tempat Lain Saya Bilang Ibadah Yang Sejati Itu Adalah Ngurusi Orang Supaya Dia Tetap Hidup Yang Sakit Ditolong Yang Terkena Dampak Ekonomi Ditolong Itu Ibadah Bukan Di Gereja Apalagi Harus Pak Esit Yang Kedua Dari Pak Anton Bagaimana Gereja Awal Saya Berpendapat Bahwa Kalau Kaitkan Maaf Pak Agus Saya Harus Ke Alkitab Dari Sisi Itu Karena We know Jesus Dari Alkitab Dan Tentu Pengalaman Pribadi Tapi Pertama Kali Kita Tahu Dari Apa Yang Ditulis Dalam Alkitab Kalau Saya Baca Alkitab Terutama Yang Paulus Katakan Di Satu Thessalonica Dapat Dibayangkan Bahwa Situasi Paulus Pada Waktu Itu Ingin Cepat Eskatologi Tuhan Datang Dan Karena Kita Menantikan Eskatologi Itulah Lalu Terjadi Fenomena Yang Ditulis Di Dalam Satu Kisah Para Rasul Itu Saya Masih Bertanya Apakah Itu Memang Pola Hidup Jemaat Mula Mula Atau Itu Kehidupan Jemaat Yang Menantikan Kedatangan Yesus Paulus Realistik Dua Thessalonica No Isus Belum Datang Jadi Kita Harus Bekerja Seperti Biasa Jadi Itu Dalam Dari Surat Thessalonica Saya mau Bilang Paulus Juga Mempunyai Interpretasi Yang Tidak Pas Juga Di Satu Thessalonica Akan Datang Di Dua Oh Ternyata Enggak Jadi Alkitab Bagi Saya Yang Dari Paulus Adalah Semacam Itu Oleh Karena Itu Apakah Ibadah Itu Adalah Baku Model Awal I Don't Think So Saya Tidak Berfikir Begitu Menghadapi Situasi New Era Ini New Normal Ini Saya Katakan Kita Tidak Harus Seperti Itu Yang Ada Dikisah Rasul Kita Tidak Mulai Dari Nol Seperti Gereja Awal Kita Sudah Punya Sejarah Sekian Puluh Tahun Kita Ninjau Sendiri Dari Sejarah Apa Yang Bisa Kita Lakukan Supaya Panggilan Kita Sebagai Gereja Tuhan Di Indonesia Masih Bisa Kita Lakukan Kalau Itu Tidak Sesuai Dengan Kisah Para Rasul No Problem Yang Penting Kita Melakukan Kehendak Tuhan Bagi Kita Karena Kita Ingin Melakukan Tuhan Bagi Kita Di Indonesia Itu Pertanyaan Pokok Yang Harus Kita Tanyakan Tuhan Mau Kita Apa Siapa Tuhan Itu Pak Agus Trinitas Adalah Pemahaman Gereja Terhadap Yesus Pada mulanya Yang saya Bilang Tadi Yohanes Ikut Mengkontribusi Akar-akar Dari Trinitas Ketika Dia bilang Tuhan Dari Sana Pak Agus Mengapa Saya Tidak Mengacu Kepada Trinitas Kita Tahu The Big Schism Schisma Gereja Timur Dan Barat Salah Satu Sebab Rumusan Roh Kudus Dari Anak Lahir Dari Anak Dari Tuhan Gereja Barat Bilang Dari Anak Gereja Timur Bilang Tidak Pecah Dua Gereja Besar Jadi Kalau Ada Masalah Trinitas Itu Dari Awalnya Di Sana Macam Begitu Mengapa Kita Harus Ikut-ikut Perpecahan Itu Itu Yang Saya Mengatakan Karena Itu Kalau Saya Datang Kepaling Pokok Hanya Yesus Saja Aman Dari Sisi Itu Karena Tidak Orang Yang Akan Mempersoalkan Kita Dan Dalam Kerangka Saya Menjadi Pengikut Yesus Itu Panus Maaf Karena Yesus Juga Kalau Saya Baca Dari Injil 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 Dia Membongkar Banyak Dari Agama Yahudi Itu Kan Bukan Saja Dia Paulus Juga Merasakan Itu Sehingga Paulus Bilang Taurat Itu Mematikan Tetapi Roh Kudus Itu Menghidupkan Kan Mengapa Dia Bisa Ngomong Begitu Karena Dia Punya Pengalaman Yang Dia Tulis Di 1 Korintus 15 Yesus Yang Menampakkan Diri Kepada Paulus Karena Itu Saya Tidak Bisa Mulai Dengan Trinitas Karena Trinitas Itu Baru Terjadi Bukan Baru Terjadi Ratusan Tahun Kemudian Dalam Kesepakatan Itu Dan Ketika Disepakati Juga Ada Debat Sehingga Pecah Gerija Barat Dan Gerija Timur Itu So Why We Have To Bank On Perpecahan Yesus Kristus Itu Saja Dan Ketika Kita Bicara Yesus Dimana Mana It Is Oke Jadi Kita Harus Menjadi Gerija Tuhan Gerija Yang Yesus Apa Itu Tuhan Yang Yesus Ingin Lakukan Menyatakan Di Dalam Kehidupan Dan Pelayanan Dia Itu Dalam Kerangka Itu Ketika Kita Menggumuli Kita Harus Menjadi Apa Saya Tidak Langsung Dalam Hubungan Dengan Negara Pak Agus Saya Tidak Langsung Ke Pancasila Dan Macam Itu Kalau Gerija Harus Menyatakan Satu Sikap Politis Terhadap Keindonesian Semacam Itu Saya Hanya Mau Katakan Bahwa Sikap Politis Itu Sebagai Gereja Harus Dibangun Di Atas Dasar Landasan Teologis Karena Kalau Tidak Ada Landasan Teologis Apa Bedanya Gereja Dengan Partai Politik Yang Ikut Mengatakan Pancasila Adalah Asas Bernegara Beda Antara Gereja Dan Partai Politik Adalah Dasar Teologis Yang Dia Harus Bangun Dalam Kerangka Itu Pendeta Sarah Ketika Kita Mengumuli Dasar Teologis Yang Kita Harus Bangun Pertanyaan Saya Adalah Apakah Sejarah Kita Sebagai Bangsa Indonesia Ini Adalah Sejarah Yang Belum Pernah Disapa Oleh Tuhan Yang Kita Kenal Di Dalam Yesus Itu Saya Mau Bilang Sudah Tanggal 17 18 Agustus Itu Bukti Sejarah Bahwa Tuhan Yang Kita Kenal Di Dalam Yesus Bekerja Sehingga Kita Yang Kalau Jadi Proklamasi Dan Undang-undang Dasar Dipakai Sebagaimana Yang Dirancang Oleh Para Pendiri Bangsa Kita Second Class Tetapi Tiba-tiba Berubah Semua Dan We Are Equals Bahkan Menjadi Presiden Boleh Disitu Disitu Yang Saya Mengatakan Itu Yang Saya Mengerti Sebagai Tuhan Yang Sudah Bekerja Di Dalam Sejarah Kita Sebagai Bangsa Indonesia Dan Di Dalam Sejarah Itu Ada Tuhan Yang Kita Kenal Di Dalam Yesus Karena Itu Panggilan Kita Mengeruskan Pekerjaan Tuhan Yang Kita Kenal Di Dalam Yesus Itu Dan Kita Tidak Mulai Dari Nol Kita Sudah Punya Pengalaman Sekian Puluh Tahun Dari Situ Karena Kalau Kita Mengakui Itu Tuhan Yang Hidup Itu Akan Terus Membimbing Kita Merumuskan Apa Yang Harus Kita Kenal Kita Lakukan Di Tengah Tengah Gerja Itu Jawaban Saya Terima Kasih Maaf Kalau Ini Agak Anda Bilang Penus Bongkar Ya Memang Yesus Kan Juga Begitu Makasih Minta Maaf Baik Terima Kasih Jadi Yesus Bongkar Paulus Bongkar John Titele Juga Bongkar Bapak Ibu Ibu Waktu Kita Sangat Terbatas Di Luar Dugaan Kami Harusnya Satu Setengah Jam Jadi Tiga Jam Lebih Dan Saya Berterima Kasih Semua Begitu Luar Biasa Kalau Ada Nanti Kita Minta Pak John Lagi Untuk Buka Dialogue Lagi Pada Waktu Datang Karena Saya Melihat Banyak Yang Belum Puas Dengan Penjelasan Walaupun Semua Sudah Terima Logikanya Diterima Tapi Butuh Waktu Yang Cukup Banyak Karena Itu Sebelum Kita Tutup Saya Memperkenalkan Dengan Singkat Tim Yang Mempersiapkan Acara Ini Ada Ibu Pendeta Geralina Dari GKO Solagrasia Ada Pendeta Rehardian Dari GKO Di Bandung Ada Pendeta Eka Rohani Dari Karawaci Dan Last But Not List Ada Pendeta Daniel Yang Adalah Host Dari Acara Ini Kami Berlima Semuanya Pendeta GKO Kami Sama-sama Mempersiapkan Sudah Empat Kali Pertemuan Dari Marinda Ministri Dan Kami Berharap Setiap Perabu Ada Pertemuan Yang Sejenis Sekedar Untuk Menolong Kita Memanfaatkan Stay at Home Saya Berdoa Berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk Diskusi Kami Dari Siap Hingga Sore Hari Kami Percaya Engkau yang Akan Menolong Dan Memampukan Kami Dalam Tanggung jawab Pelayanan Kami Selanjutnya Bersyukur Untuk Setiap Alat-alat Yang Boleh Kami Pakai Dan Kami Percaya Yang Yesus Akan Terus Tolong Dan Pimpin Kami Dalam Hari-hari Kami Selanjutnya Hanya Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Amin Bapak Ibu Kalau Anda Ingin Dengar Ulang Semua Materi Silahkan Buka Youtube Channel Martinus Liur Dan Bisa Dengar Ulang Semua Materi Yang Disampaikan Dari Tiga Pembicara Kami Akan Kirimkan Kepada Bapak Ibu Mungkin Melalui Zoom Ini Atau Juga Bisa Melalui WA Masing Masing